Kajian ke sahabat Islam di Indonesia dewasa ini sangat diminati, terutama oleh generasi muda. Fenomena ini salah satunya tercermin pada animo masyarakat yang sangat tinggi dalam mendengar kajian ke sahabat Islam di berbagai platform dan media sosial. Misalnya, seperti kajian yang diselenggarakan Masjid Jenderal Sudirman yang diampu oleh Dr. Rodin Faiz. Selain itu, kita tak bisa memungkiri sumbang sih penerbit buku dalam menulis dan menerjemahkan karya-karya filsafat seperti yang dipelopori oleh Dr. Haidar Bagir melalui penerbit Nizan. Sehingga kita lihat ya, diskursus filsafat Islam di Indonesia bisa tumbuh suhur hingga saat ini. Di Indonesia, potres filsafat Islam tidak sekedar menjadi objek kajian atau mata kuliah yang digeluti oleh para pembelajar atau mahasiswa pada perguruan tinggi Islam. Akan tetapi, filsafat Islam menjadi tren tersendiri yang lambat laun terinjeksi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan, filsafat Islam tidak hanya digeluti oleh laki-laki saja, tetapi juga perempuan, bagaimana sosok Dr. Nenghanah yang saat ini menjadi kepala jurusan akhidat filsafat di Uni Bandung. Dengan kerendahan hati, kami berterima kasih kepada para filsuf atau para sekolars yang sudah terlebih dahulu mengembangkan filsafat, khususnya filsafat Islam di Indonesia. Sehingga, diskursus filsafat tidak sekedar mengaktifasi nalang, tetapi menjiung tinggi iman, serta menekankan pada kearifan lokal yang sejalan dengan falsafah bangsa ini. Inilah menurut kami ciri khas filsafat Islam di Indonesia yang sangat erat dengan kehidupan, sehingga tak sekedar menjadi diskursus dalam diskusi saja, tetapi mengejawantah dalam keseharian. Tentunya, tema yang diusung ini tidak bermaksud menakitkan peran kewacana filsafat lainnya atau terkesan mengedepankan arogansi filsafat Islam. Namun, filsafat Islam, filsafat Barat, filsafat Timur, dan filsafat lainnya sesuai dengan fitrah dari filsafat itu sendiri, merupakan disiplin ilmu yang terbuka, yang bisa diakses oleh siapapun dan latar belakang apapun selama ia mencintai kebenaran. Alhamdulillah, total pendaftar webinar sebanyak 1.600 orang. Terima kasih kami ucapkan kepada para pendaftar. Bagi yang belum berkesempatan mengikuti webinar via Zoom Meeting dapat menyaksikan, insya Allah ya, via YouTube Zona Nalar Pasca Webinar. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Nora Publishing, Bazar Indonesia, LS Brand, dan Briyani Bro yang telah mendukung acara ini. Baiklah, marilah kita saksikan dengan hikmat dan sesama rangkaian webinar dengan tema Dinamika Filsafat Islam di Indonesia. Dengan sambutan ini, acara webinar secara resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berwebinar, selamat berkisahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya sambutan dari Kak Zainab. Itu dia tadi sambutan dari Kak Zainab sebagai co-founder dari Zona Nalar, sebagai perwakilan dari kami, tim Zona Nalar. Terima kasih Kak Zainab sekali lagi untuk menyampaikan sambutan hari ini. Dengan begitu, saya menyampaikan bahwa webinar pada malam ini resmi dibuka. Sebelumnya saya akan mengijak acara ini, diskusi mengenai masa depan dinamika Filsafat Islam di Indonesia, saya akan menyampaikan beberapa tata tertib. Yaitu, yang pertama, selama acara berlangsung, speaker atau mic peserta mohon dinonaktifkan. Yang kedua, peserta dipersilahkan untuk bertanya di kolom chat, yang hanya akan dibuka 10 menit sebelum sesi tanya jawab. Dua pertanyaan dan tiga postingan media sosial yang akan dipilih, berkesempatan mendapatkan doorpress buku terbitan Nora Publishing. Pemateri akan menyampaikan pemaparannya masing-masing selama kurang lebih 15 menit. Mekanisme sesi tanya jawab bisa diberlangsung via chat ataupun raise hand, dan peserta diharapkan mengikuti acara webinar dengan seksama dan khidmat. Sebelum saya menyerahkan kepada moderator, saya ingin membacakan latar belakang singkat dari moderator kita hari ini, Kak Nurul Khoir yang akrab bisa pakai. KA ini adalah warga negara Indonesia yang tengah menempuh studi strata dua di Ahlul Bayt International University of Tehran, Iran, jurusan akhidah dan filsafat Islam. Alumno sekolah tinggi filsafat Islam STFI Sadra Jakarta ini memiliki minat dan bakat di dunia tulis-menulis karya ilmiah. Pria kelahiran kendari Sulawesi Tenggara ini telah menulis sekitar 16 artikel jurnal yang diterbitkan di beberapa rumah jurnal nasional. Sebagian besar artikel jurnalnya membahas wacana filsafat Islam yang berkaitan erat dengan program studi yang diambil. Pemuda berusia 25 tahun ini juga tidak sekedar terlibat di dunia kepenulisan saja, namun juga aktif di berbagai organisasi duluan negeri. Tempatnya menuntut ilmu seperti di Perhimpunan Pelajar Indonesia Kawasan Timur Tengah atau PPIDK Tim Tengkah sebagai Kepala Departemen Sosial, Budaya, dan Keagamaan. Selain itu, KN juga menjabat sebagai Wakil Presiden Ikatan Pelajar Indonesia di Iran atau IPI kurun waktu 2021-2023. Dan pada dalam negeri pun KN aktif berkontribusi dalam organisasi kampus STFI Sadra sebagai komisariat, juga Kepala Redaksi Pers PMII Komisariat STFI Sadra dan menjadi pembicara dalam diskusi ilmiah dan pelatihan karya tulis ilmiah di organisasi yang bersangkutan. Pengalaman KN yang dalam dunia kajian Islam dan juga praktek dosan karya ilmiah Islam menjadikan KN orang yang tepat untuk memandu pembicaraan kita hari ini terkait dinamika filsafat Islam di Indonesia. Karena saya sudah membaca nasibnya singkat dari KN ini, halo KN, silakan saya berikan waktu dan kesempatannya untuk memulai acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih Kak Fitriah atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon izin Kak Fitriah apakah suara saya terdengar? Dengar, Kak. Ada kendala kan ya? Terima kasih Kak Fitriah. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhahaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Salam 4 jam juga bagi seluruh rekan-rekan partisipan dimanapun berada. Selamat sore juga waktu Teheran-Iran. Pertama-tama izinkan saya selaku moderator yang nantinya akan membantu sisi diskusi kita pada sore hari ini. Mengucapkan puji serta syukur atas kajirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan harunianya sehingga kita semua disini dan berhubungan. Dan sekat-sekat. Tak lupa juga saya mewakili teman-teman Zona Nalar mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh rekan-rekan partisipan kepada seluruh para pemateri yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara diskusi kita ini. Sehingga diskusi kita ini dapat berjalan ramai dan meriah dalam membahas lebih jauh dinamikasi filsafat Islam di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwasannya filsafat Islam di Indonesia sangat diminati khususnya di kalangan para generasi muda. Sehingga tidak heran begitu banyak platform-platform yang membahas dan juga mengkaji lebih jauh pemikiran-pemikiran filsafat Islam. Sesuai juga tadi apa yang telah disampaikan oleh offender kita, Zona Nalar bahwasannya begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya dinamika filsafat Islam di Indonesia seperti hadirnya para penerbit buku yang menyerjemahkan dan juga mempublis karya-karya para filosof muslim yang telah ditulis tentunya sejak ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Sehingga hari ini kita dapat menikmati hasil dari pemikiran para pemikir muslim hari ini. Di satu sisi juga tidak lepas dari peran IIN dan juga intensi pendidikan lainnya yang mengajarkan dinamika-dinamika pemikiran dan sistem pemikiran filsafat Islam sehingga kita semua dapat mengetahui secara singkat dan sederhana terkait dengan pemikiran para filosof muslim. Di satu sisi juga kita tidak bisa melupakan dan mengabekkan para pemikir dan juga para peneliti yang memang memiliki fokus dan konsen di dunia filsafat Islam seperti adanya Dr. Haider Bagir yang telah menulis begitu banyak buku-buku filsafat Islam. Jujur saya juga waktu S1 dulu bahkan hingga sekarang ketika terbebani oleh bahasa Farsi karena bahasa Farsi ini agak sulit kalau kita lihat dasturnya atau grammarnya itu agak berbeda dari bahasa-bahasa lain. Sehingga buku-buku yang ditulis seperti Bapak Haider Bagir ini atau cerama-cerama yang kita dengarkan secara daring oleh Bapak Dr. Fahruddin Fais ini menjadi salah satu manfaat bagi kita semua mengkaji dan menerokong lebih jauh bagaimana pandangan-pandangan para filosof muslim sebagai acuan kita memahami lebih jauh wacana filsafat Islam hari ini. Mungkin itu saja mungkin yang perlu kita pahami lebih jauh bahwasannya begitu banyak faktor yang mendukung terjadinya dinamika filsafat Islam di Indonesia. Tapi kita juga perlu melihat lebih jauh menyimak lebih dekat bagaimana filsafat Islam di Indonesia ini tidak sekedar bermain atau didiskusikan dalam ruang-ruang kelas baik itu secara daring maupun luring atau sekedar sebagai batas memenuhi tugas akademi kita saja sebagai mahasiswa di sini. Tapi bagaimana ke depannya kita ini sebagai generasi muda khususnya saya dan teman-teman semua yang ada di sini yang berstatus mahasiswa perlu melihat lebih jauh bagaimana filsafat ini bisa terimplementasikan dalam diri kita baik secara paradigma dan perilaku sehingga ke depannya filsafat ini khususnya Islam dapat menjadi pandangan hidup bagi kita untuk lebih mendorong Indonesia menghadirkan para generasi-generasi yang berkarakter kritis dan rasional atau intelektual di masa mendatang. Mungkin ini saja sekedar mukadima walaupun terlalu banyak mohon maaf ini bisa sebagai pemantik lebih jauh nantinya kita berharap ketiga pemantik yang hebat kita ini bisa menjelaskan lebih jauh bagaimana impak filsafat Islam di Indonesia di masa mendatang misalnya di Indonesia bisa memberikan pengaruh lebih jauh tidak sekedar di hari ini sebatas pada ruang-ruang diskusi ilmiah saja atau sekedar webinar saja seperti itu. Mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh ke arah diskusi izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa pemateri kita pada malam hari ini ada Bu Dr. Nenghana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Terima kasih Semoga sehat selalu di sana Bu Doktor Terima kasih atas kehadirannya pada acara malam hari ini Lupa juga saya dan teman-teman loran alam menyambut Bapak Doktor Fahruddin Faiz Assalamualaikum Apakah sudah tergabung dengan kita semua di sini? Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ini suaranya agak-gak asing bagi saya soalnya saya sering dengar kajian cerama daring beliau Senang rasanya saya pribadi bisa bertemu dengan Bapak Pak Ruddin Faiz Sebelumnya kami dari PPDK kemarin sempat mengundang hanya memang ada masalah tapi alhamdulillah zona nalar ini mempertemukan saya dengan idola saya Bapak Pak Ruddin Faiz Terima kasih Bapak Pak Ruddin Faiz lah hadir di acara malam hari ini Selanjutnya mari kita sapa juga guru kita Pak Dr. Heider Bagir Assalamualaikum Pak Dr. Heider Bagir Apa kabar? Waalaikumsalam Baik Alhamdulillah Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Pak Heider telah hadir semoga semua pemateri kita yang hadir secara biasa diberikan keberkahan dan kesehatan semoga kita semua juga bisa mendengarkan lebih jauh hikmah-hikmah yang ada dalam pemikiran dan pemikiran dan pandangan beliau-beliau semua Oke selanjutnya kita beralih saja ke sisi diskusi izinkan saya untuk membacakan CV pemateri pertama kita beliau adalah Heider Bagir lahir di Surakarta pada tanggal 20 Februari 1957 beliau meraih gelar di jurusan industri ITB pada tahun 1982 kemudian pada tahun tahun 1992 dokter Heider Bagir menyelesaikan gelar magister atau jenjang magister di Harvard University Amerika Serikat kemudian beliau juga mengambil study S3 di jurusan Universitas Indonesia dengan riset selama setahun di Departemen Sejarah dan Keselamat Sains Indian University Blamington Amerika Serikat pria kelahiran Surakarta ini juga masuk dalam muslim berpengaruh di dunia sejak tahun 2011 selain aktif di dunia akademik Heider Bagir juga sibuk mengurus berbagai yayasan seperti yayasan pendidikan Lanzuardi yayasan sosial Amal Khairul Yasmin dan juga menjadi Presiden Direktur Mizan Group lebih jauh dokter Heider Bagir juga fokus dalam berkarya seperti telah menghasilkan berbagai buku filosofat seperti buku Saku Filsafat Islam buku-buku Tasawuf seperti buku Saku Tasawuf buat apa sholat surga di dunia surga di akhirat antara Al-Farabi dan Khomeini filsafat politik Islam dan masih banyak lagi selain aktif berkarya Dr. Heider Bagir juga masih aktif memberikan ceramah keagamaan dan juga di berbagai pendidikan di sejumlah instansi mungkin ini saja mungkin terkait dengan Sipi Sintek Riau tanpa mengurangi rasa hormat kepada Dr. Heider Bagir waktu dan layar kami persilahkan suara saya bisa ditangkap dengan jelas ya bisa Allah sudah jelas terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahfil mayamin Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad salam sejahtera buat semua yang hadir pada malam ini Alhamdulillah ini acara yang sangat penting menurut saya inisiatif yang sangat baik dari zona nalar mudah-mudahan bisa juga nanti memicu diskusi-diskusi di tema yang sama oleh lembaga-lembaga yang lain mengingat pentingnya tema ini jadi ini sudah di-mute semua ya kalau masih ada suara-suara ini di-mute saja adminnya mute semua aja ya nah jadi pertama kita harus lebih dulu saya kira menjernihkan untuk apa kita bicara filsafat islam filsafat islam ini buat apa sebelum kita bicara dinamika filsafat islam di Indonesia buat apa filsafat islam ini kalau harus dipelajari apa tujuannya mempelajari filsafat islam kedua yang dimaksud filsafat islam itu apa ya nah setelah itu baru kita nanti saya akan secara sangat ringkas menggambarkan apa yang disebutkan di dalam judul ini dinamika filsafat islam pertama begini filsafat islam itu adalah satu ilmu yang dikembangkan karena diharapkan dia bisa memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat bukan sekedar buat gagah-gagahan gengsi-gengsian kelihatan pinter kelihatan seperti orang-orang intelektual tapi filsafat islam ini apalagi orang kan mengira ini rumit gak ada gunanya kita harus jelaskan dulu buat apa belajar filsafat islam sebelum itu kita sedikit berbicara tentang filsafat itu apa filsafat itu bisa didefinisikan dengan banyak hal tapi sebetulnya filsafat itu adalah satu alat untuk berpikir secara fundamental jadi menyelam sampai ke fundament segala hal ada yang menggunakan istilah radikal dalam arti kata radikal itu berasal dari kata radiks artinya akar artinya akar kenapa kita perlu mempelajari segala sesuatu sampai akarnya seringkali problem konflik di dalam masyarakat itu terjadi karena kita diskusinya bersilangan diskusinya bersilangan masing-masing mengambil cabang-cabang cabang itu kan kalau fundamen itu kan satu ini fundamen itu kan satu menggema ini ya suaranya menggema cabang kalau akar itu kan satu kalau cabang itu banyak kita ketika diskusi ketika berbicara ketika berkomunikasi itu Wittgenstein mengatakan apa konflik di dunia ini sebetulnya sumbernya itu dari bahasa nah filsafat itu sebetulnya semacam bahasa bahasa filsafat kalau kita diskusinya langsung di cabang-cabang cabang-cabang ini kan macam-macam arahnya lain-lain yang terjadi nanti adalah debat kusir nah kalau kita mau diskusi dengan betul kalaupun kita berdiskusi dengan menggunakan cabang-cabang itu bukan cabangnya pohon lain jadi kita tahu pohonnya tahu akarnya sehingga ketika kita bicara cabang kita tetap bicara tentang pohon yang sama jangan seperti yang ceritanya jalaludin rumi itu ada orang buta melihat gajah berapa orang buta melihat gajah ada yang bilang yang megang belalainya bilang gajah itu seperti ular ada yang memegang telinganya seperti apa ada yang memegang kakinya yang besar bilang seperti apa sehingga akhirnya tidak ketemu wujud gajah itu apa kalau orang tidak tahu fondamen dari sebuah pemikiran tidak bisa berpikir secara sistematis dan logis bahkan nanti kita semua ini seperti orang buta yang melihat gajah apalagi kalau ditambah dengan fanatisme akhirnya bisa berantem hanya karena berbeda di dalam mendeskripsikan gajah karena sama-sama buta dan kebetulan memegang bagian lain dari gajah itu yang terjadi sekarang itu seperti itu apalagi dengan adanya sosial media orang diskusi bersilangan luar biasa sehingga kadang-kadang saya heran gitu ya ada satu sama-sama muslim bicaranya bertentangan bahkan bukannya bertentangan ditambah emosi akhirnya berantem akhirnya berantem nah filsafat itu sebetulnya mencoba menarik segala hal kepada fondamennya secara sistematis dan logis jernih sehingga ketika terjadi komunikasi maka orang yang berpikir secara radikal sampai ke akarnya memahami fondamen segala sesuatu maka kemudian terjadilah dialog yang produktif bukan justru berantem kalau perlu saling pukul dan lain sebagainya ya nah jadi kita harus ingat bahwa ketika kita bicara filsafat Islam itu kita tidak sedang gagah-gagahan gengsi keren karena tahu filsafat Islam tapi sebetulnya untuk memastikan komunikasi itu berjalan dengan lancar dengan sistematis dengan jernih dialog itu berjalan dengan baik itu tujuannya filsafat jadi filsafat itu ada unsur menggali sampai fundamen sampai hakikat akar dari segala pembicaraan kedua filsafat juga memberikan metode yang sistematis metode yang sistematis misalnya filsafat itu membahas ontologi ontologi itu filsafat ada nah disini persoalan akar segala sesuatu dibahas filsafat ada kemudian ada epistemologi dari istilah episteme episteme itu artinya pengetahuan tapi bukan sebarang pengetahuan tapi pengetahuan yang sistematis dan apa kalau Aristotle itu menerjemahkan episteme itu sebagai pengetahuan yang sangat sistematis dan kompak dan kompak bukan loncat-loncat itu namanya episteme yang ketiga biasanya apa yang disebut sebagai aksiologi bicara penerapannya etikanya bicara tentang etika bicara tentang politik bicara tentang ekonomi yang ketiga itu biasanya disebut sebagai filsafat praktis jadi ada filsafat teoritis ada filsafat praktis nah tujuan orang belajar filsafat itu adalah supaya bisa melakukan melakukan tindakan-tindakan di dalam kehidupan tindakan-tindakan praktis dengan bukan hanya cara yang benar tapi tindakannya benar caranya benar nah filsafat teoritis kalau kita definisikan filsafat teoritis itu bicara tentang segala sesuatu sebagaimana adanya itu yang saya bilang tadi sesuai hakikatnya filsafat teoritis itu berbicara tentang segala sesuatu sesuai hakikatnya filsafat praktis apa bicara tentang segala sesuatu sebagaimana seharusnya sebagaimana seharusnya yang satu sebagaimana adanya bicara hakikat yang satu bicara bagaimana seharusnya segala sesuatu itu dilakukan dengan benar nah apa hubungan filsafat praktis dan filsafat teoritis filsafat praktis itu harus didasarkan pada filsafat teoritis misalnya kalau kita mau bicara membangun satu sistem ekonomi ekonomi Pancasila maka kita harus mulai dari konsep tentang adil prinsip sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adil itu apa lain-lain saya bahas di buku mengenal bersawat Islam misalnya kalau orang yang percaya pada ekonomi liberal adil itu artinya memberi kebebasan yang sama pada semua orang tapi apakah itu adil benar bagi orang lain kalau ada orang miskin sama orang kaya yang satu enggak punya duit yang lain punya duit banyak diberi kesempatan yang sama yang miskin akan miskin terus kalah sama orang yang punya modal jadi memberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi secara sama rata kesempatan yang sama itu bisa dianggap adil oleh ekonomi liberal bisa dianggap sangat tidak adil oleh ekonomi sosialis atau kesejahteraan kalau mau adil sama-sama punya duit kira-kira sama duitnya mulailah sama-sama itu namanya adil jadi kita enggak bisa mencapai keadilan sosial kalau definisi tentang adil aja enggak kita jernihkan politik juga demokrasi apakah kita menerapkan demokrasi atau demokrasi terpimpin atau otoritarianisme masing-masing punya dasar Plato misalnya enggak percaya pada demokrasi antara lain karena kecewa gurunya dihukum mati oleh demokrasi di Yunani misalnya bagi Plato memberikan hak kepada semua orang itu enggak benar misalnya orang seperti Will Duren di dalam bukunya di apa itu dia menulis dua buah buku saya lupa tapi misalnya enggak boleh dong ilmuwan ini bukan pendapat saya saya hanya menyampaikan ilmuwan sama tukang becak diberi tukang becak yang enggak sekolah ini enggak ada hubungan dengan kemuliaan ini cuma persoalan keadilan atau demokrasi bukan kemuliaan tukang becak mungkin bisa jauh lebih mulia dari intelektual kalau tukang becaknya hatinya bersih intelektualnya hatinya kotor jadi ini bukan soal lebih mulia tidak mulia tapi dalam demokrasi harusnya suara intelektual itu lebih diberi tempat makanya dulu Bung Karno itu ada demokrasi terpimpin di Iran misalnya di Iran misalnya ada pemilu tiga jenis pemilu memilih presiden memilih anggota DPR memilih anggota Dewan Ahli Assalamualaikum tolong di mute ya Dewan Ahli jadi Dewan Ahli dikasih otoritas seperti di Iran itu demokrasi jalan trias politika jalan tapi ada Dewan Ahli yang memilih wali fakih wali fakih itu punya otoritas jadi ada yang demokrasi liberal ada yang demokrasi terpimpin ada otoritarianisme ada model seperti misalnya di Republik Islam Iran nah ini kita harus jelas bagaimana kita mengatur politik mengatur politik itu nanti mulai dari tujuan bernegara itu apa tujuan bernegara itu apa dan bagaimana itu dicapai kalau kita tidak berangkat dari filsafat maka ketika kita memilih bentuk negara itu kita bisa keliru kalau kita pelajari misalnya Indonesia ini itu ketika bentuk negara ditetapkan Republik dan lain sebagainya Pancasila disusun itu yang menyusun ahli-ahli yang betul-betul memahami filsafat dengan penjelasan ini saya ingin mengatakan bahwa filsafat itu dipelajari untuk tujuan konkret bukan untuk pinter-pinteran bukan untuk gagah-gagahan tapi dengan filsafat yang benar filsafat ini nanti akan bisa jadi basis untuk melahirkan sistem-sistem kemasyarakatan yang benar juga karena fundamennya benar kalau fundamennya berantakan bagaimana kita mau bangun sistem ekonomi sistem politik dan lain sebagainya itu dari segi kemasyarakatan dari segi individu filsafat itu juga punya manfaat itu kalau di dalam dunia akademik ada yang disebut sebagai philosophy of life ini beda dengan yang disebut leban philosophy kalau leban philosophy itu itu berkembang di Jerman terkait dengan apa namanya upaya mengkoreksi positifisme reduksi positifisme ya tokohnya ada ada tokoh-tokoh fenomenologi seperti Hasrall ada Dilti ada Heidegger dan lain sebagainya tapi ini philosophy of life dalam arti yang umum yaitu bahwa setiap orang itu harus punya filsafat di dalam hidup dia harus hidupnya direnungi katanya apa namanya katanya Aristoteles ya berapa-berapa saya enggak lupa hidup yang tidak direnungi itu adalah hidup yang tidak layak kita hidupi jadi kalau mau hidup jadi manusia hidup itu harus direnungi hidup yang direnungi ini menghasilkan apa yang disebut sebagai filsafat hidup philosophy of life harusnya yang namanya manusia itu memiliki philosophy of life meskipun beda-beda bagaimana dia memandang hidup bagaimana dia memandang hidup bermasyarakat bagaimana dia memandang keluarga bagaimana dia memandang ketika bagaimana dia memandang hak asasi manusia yang bersifat praktis yang memandu setiap individu untuk hidup sebagai manusia yang baik itu philosophy of life dan philosophy of life ini ini paling bagus jika didasarkan pada filsafat dan pada kenyataannya didasarkan pada filsafat meskipun biasanya individu-individu di kalangan masyarakat kecuali yang memang belajar filsafat dia menganut filsafat hidup berdasar apa yang diakininya entah itu dari agama entah itu dari sistem etika entah itu dari spiritualitas tapi semua orang harus punya philosophy of life dan itu ujungnya kalau kita gali misalnya stoicisme mungkin acaraan agama islam dan lain sebagainya jadi itu tujuannya belajar filsafat yang kedua apa yang dimaksud filsafat kalau di dalam studi akademik ada yang disebut sebagai falsafah falsafah itu biasanya kalau di dalam sejarah islam dan di dalam studi yang lebih akademik itu dimaksudkan sebagai filsafat peripatetik atau masyaiyah mohon maaf waktunya tinggal 6 menit lagi ya cukup 6 menit lagi masih banyak cukup jadi yang pertama yang disebut falsafah itu sebetulnya maksudnya filsafat masyaiyah peripatetik tapi kalau di dalam sejarah islam filsafat itu biasanya disebut hikmah jadi misalnya filsafat teoretis disebut al-hikmah al-annaboriya filsafat praktis disebut al-hikmah al-amaliya nah hikmah ini lebih luas dari falsafah kalau falsafah itu peripatetis hikmah ini mencakup airfan tasawuf filosofis mencakup isroqiyah atau iluminisme tokohnya surhawardi nanti ada kudbudin shirozi dan lain sebagainya kemudian ada yang disebut al-hikmah al-muta'aliyah ya atau theosophy transcendent tokohnya mula sadra dan selanjutnya sampai sekarang masih berkembang nah jadi ketika kita bicara filsafat kita mesti jelas dalam konteks apa yang saya sampaikan sebagai manfaat berfilsafat maka filsafat ini harus didefinisikan ini karena saya pembicara pertama ya saya mau meletakkan fondasi nanti Pak Farudim Faiz bisa bicara lebih mendalam lagi Mbak siapa maaf tadi Mbak Neneng ya Mbak siapa Mbak Hana malum ya saya orang tua sudah jaraknya jauh saya mengagumi Mbak Hana masih muda sudah menjadi ketua jurusan tapi karena sudah tua jaraknya jauh dan saya juga berupa jadi saya lupa menyebutkan itu tanpa mengurangi rasa hormat Mbak Hana nanti bisa masuk lebih dalam lagi saya bikin fondamennya aja nah apa namanya ketika belajar dinamika Filsafat Islam maksudnya bukan hanya Masyaiyah tapi juga Irfan harus dimasukkan kemudian Isroktiyah kemudian Hikmah Muttaliyah karena apa kenapa saya masukkan karena tadi saya definisikan filsafat itu belajar segala sesuatu sampai akarnya sampai fondamennya tujuannya memperbaiki kehidupan maka bukan hanya Filsafat atau filsafat Masyaiyah yang bisa memberikan kontribusi seperti itu bukan hanya filsafat Masyaiyah yang radikal dan bundamental Irfan itu juga radikal dan bundamental tasawuf filosofis Isrokiyah juga radikal dan bundamental Hikmah Muttaliyah juga radikal dan bundamental sampai batas tertentu teologi diskursif kalam itu juga membahas sampai risifat radikal jadi teologi bisa dimasukkan ada Masyaiyah ada kalam diskursif ada Isrokiyah ada Irfan ada Hikmah Muttaliyah semua itu masuk karena memenuhi syarat satu radikal bundamental kedua itu adalah alat-alat atau sarana kita untuk menjadikan hidup kita adalah hidup yang direnungi bagian akhir dari yang mau saya sampaikan saya menyampaikan tiga bagian dua sudah selesai mungkin sisa tiga menit saya akan manfaatkan di Indonesia kalau boleh terus terang perhatian terhadap perkembangan filsafat Islam ini masih agak kurang masih kurang prasaranannya sebagian besar itu sorry inisiatifnya itu diambil oleh individu-individu di Indonesia ini kita mengenal ada Pak Mulyadi Kartanegara kita mengenal Pak Kuas Kuswadi Syafi'i punya pesantren Jalaluddin Rumi kita mengenal Pak Pak Akiyai Ubaydillah Siddiq yang mempelajari Ibn Arabi Kiyahusin Muhammad yang mempelajari Rumi Syams Tabrizi Ibn Arabi kemudian ada individu-individu yang punya inisiatif seperti itu Mas Ulil Absar Abdallah mempelajari Al-Ghazali dan tentu banyak lagi yang gak bisa saya sebutkan tapi ini masih merupakan inisiatif individu-individu tentu ada jurusan-jurusan akidah filsafat di berbagai universitas sayangnya dari pengetahuan saya mudah-mudahan saya tidak keliru itu pengajaran filsafat Islamnya masih sangat apa ya masih sangat kering biasanya penekatannya historis kurang tematis tidak masuk lebih dalam umumnya sejarah filsafat Islam 1 sejarah filsafat Islam 2 sejarah TAS 1 sejarah TAS 2 mungkin ditambah dengan beberapa pelajaran lain yang kurang mendalam di berbagai perguruan tinggi seperti IAIN Stein di pesantren juga sangat kurang mungkin ada 1-2 pesantren yang membaca buku-buku tasawuf mungkin ada yang membaca buku filsafat tapi sifatnya text reading bukan belajar filsafat secara sistematis sekarang mungkin kita bisa menyebut tadi disebut Sadra Sadra termasuk salah satu sekolah tinggi yang secara sangat serius mengajarkan filsafat dan Airvan bahkan ada S2 ada S3 tapi boleh dibilang itu adalah inisiatif yang khusus dan termasuk baru sehingga saya ingin mengusulkan agar dan saya sendiri ingin bekerjasama dengan beberapa tokoh yang memiliki concern di bidang pengembangan filsafat dalam arti luas ini untuk kiranya mengajak Departemen Agama untuk meninjau kembali ini bagaimana kalau memang pihak apa namanya pemerintah masyarakat merasakan ada keperluan penting akan pengajaran filsafat supaya masyarakat tidak gontok-gontokan fanatik merasa dirinya benar sendiri lebih karena ilmunya sempit ilmunya tidak sampai masuk ke dalam fundamen hakikat kalau kita merasa bahwa ini cara yang sangat penting untuk memperbaiki kondisi masyarakat kita maka pemerintah perlu mengambil peran memperbaiki sistem kurikulum di perguruan tinggi perguruan tinggi agama khususnya karena kita bicara filsafat islam di dalam rangka pengajaran filsafat islam yang benar kemudian juga barangkali banyak sekali para kiai yang sangat menguasai filsafat yang mungkin bisa diajak bekerja sama untuk mengajak pesantren-pesantren mengembangkan juga mata pelajaran mata pelajaran filsafat baru kalau lembaga-lembaga pendidikan ini ditata kembali ditarik diajak untuk mau mengembangkan filsafat islam dalam arti luas ini insyaallah filsafat islam akan take through take through akan mengakar di masyarakat dan kalau sudah mengakar di masyarakat sesuai dengan definisinya masyarakat bisa berpikir sistematis logis jernih masyarakat akan toleran karena di dalam filsafat itu cirinya adalah apa setiap ada satu pernyataan kebenaran kita selalu bisa mendapatkan pernyataan kebenaran lain yang bertentangan dengannya tapi sama-sama kuat dasarnya itu salah satu ciri filsafat jadi orang berfilsafat itu harus membaca satu pendapat cari pendapat apa yang bertentangan nanti kita akan dapati dua-duanya sama kuat jadi kalau orang belajar filsafat dia akan toleran dia akan terbuka dia gak akan merasa pintar sendiri dia gak akan fanatik secara berpikirnya jernih dan berakar pada fundament-fundamen tentang kebenaran saya melihat disitulah kepentingan filsafat Islam kiranya masyarakat di Indonesia pemerintah para pimpinan lembaga-lembaga pendidikan perlu untuk memikirkannya secara serius dan kalau sepakat kita tata bareng-bareng sehingga di masa yang akan datang kita akan mendapati masyarakat kita sebagai masyarakat yang berpikirnya jernih toleran terbuka dan konflik bisa kita redakan karena itu satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan perlu juga ada upaya-upaya untuk meluruskan kesalahpahaman orang tentang filsafat kalau orang berfilsafat nanti jadi ateis saya katakan di buku saya justru iman saya meningkat karena saya belajar filsafat dan harus jelas filsafat itu apa gitu ya ada filsafat ketuhanan ada spiritualitas seperti Irvan atau Tasawwuk luruskan pemahaman orang supaya banyak orang tidak curiga pada filsafat pemerintah dan para tokoh pimpinan pendidikan menata kembali pengajaran itu diharapkan insyaallah di masa yang akan datang di negeri kita filsafat akan berkembangkan baik masyarakat akan menjadi lebih baik dan kita bisa berharap masa depan Indonesia menjadi lebih cerah itu saya kira yang saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Haidar atas berbagai pencarahannya tentu berbagai pengaparan yang disampaikan Pak Haidar cukup memberikan hikmah dan refleksi kepada kita semua saya mencari beberapa poin khususnya terkait dengan mengapa kita perlu belajar filsafat tentu kalau kita lihat lebih jauh tujuan dan manfaat filsafat ini bagaimana ilmu yang kita gunakan atau filsafat ini sebagai ilmu dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam hal misalnya mengkaji suatu masalah sehingga masalah-masalah yang kita kaji ini bisa kita ketahui secara radikal atau secara mendalam hasil-hasil pemikiran atau kajian yang mendalam ini tentunya nanti akan membangun cara berpikir yang sistematis dan logis guna untuk membangun suatu komunikasi yang lebih baik atau diskusi yang lebih jelas objek permasalahannya di saat ini juga mungkin salah satu refleksi dari filsafat Islam selain mengkaji filsafat selain memberikan manfaat juga dalam lingkup sosial dalam lingkup diskusi juga membangun karakter-karakter yang bersifat kritis memahami suatu permasalahan secara objektif tidak bersifat subjektif sehingga dapat membatasi berbagai perkecahan-perkecahan atau perdebatan yang dapat menghancurkan persatuan satu sama lain mungkin itu yang bisa saya tangkap sedikit mengenai dengan refleksi atau hikmat dari pemaparan materi dari Bapak Hidar Bagir terima kasih sekali lagi kami dari Zona Nalar mengucapkan atas pemaparan materi yang sangat luar biasa sekarang kita lanjut ke pemaparan kedua bagi teman-teman yang punya pertanyaan mungkin ditahan dulu nanti kita buka sesi tanya-jawab selanjutnya kita ke pemaparan kedua ada Bu Dokter Bu Dokter Nenghana izinkan saya untuk membaca CV beliau terlebih dahulu agar kita bisa lebih mengenal beliau Nenghana merupakan seorang aktivis dan akademisi yang konsen dengan isu demokratisasi hak asasi manusia hak asasi perempuan kesehatan reproduksi dan seksualitas serta berbagai pembahasan gender dan Islam Nenghana memiliki pengalaman bekerja sebagai akademisi di UIN Bandung sejak tahun 2005 saat ini Nenghana menjabat sebagai ketua jurusan akhida dan filsaf Islam WIN Sunan Gunung Jati Bandung sejak tahun 2009 Nenghana aktif sebagai kader ulama perempuan rahima serta merupakan bagian dari anggota jaringan TV Kongres Ulama Perempuan Indonesia anggota komisi KPRK MUI Pusat masa khidmat 2020 hingga 2025 Wakil Ketua PWF Fatayat NU Jawa Barat masa khidmat 2020 hingga 2025 Ketua bidang perempuan dan anak perempuan koordinasi pencegahan terorisme Jawa Barat dari tahun 2022 hingga tahun 2025 Nenghana merupakan doktor tadi agama-agama UIN Bandung tahun 2015 yang masih produktif menghasilkan berbagai tulisan artikel ilmiah yang kebanyakan hasil dari penelitian tersebut telah mengikuti berbagai pelatihan di dalam dan di luar negeri teman-teman sekalian mungkin ini terkait CV singkat beliau yang bisa saya bacakan kepada Nenghana waktu dan layar kami persilakan dengan hormat silakan Bu Nenghana ya baik terima kasih Nurul Khair apakah suara saya cukup terdengar ya terdengar Bu silakan Bu baik Audzubillahimina shaitanurraji bismillahirrahmanirrahim salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua om swasiastu namo budaya salam kebajikan salam Pancasila innalhamdalillah wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du terima kasih saya ucapkan kepada pengelola komunitas zona nalar ya wabil khusus co-foundernya yaitu wa odizaynab zilullah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa hadir dalam sebuah majlis yang penuh berkah ini ya pergulatan batin ya saat menerima tawaran ini terutama akan satu forum dengan dua guru yang saya kagumi yaitu Bapak Haidar Bagir dan Bapak Pak Rudin Faiz yang saya hormati tadi kedua guru kita bersama yaitu Pak Haidar Bagir dan Pak Pak Rudin Faiz mohon izin Bapak dan keridoannya satu forum dengan saya di dalam webinar kali ini yang saya hormati seluruh peserta webinar yang mungkin di sini ada guru-guru saya ada senior ada kolega ada mahasiswa maupun pihak-pihak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya memang suka mengkritisi awalnya kalau webinar itu panel all men panel semua panelistnya itu laki-laki kadang suka seperti itu karena menurut saya saat ada sebuah diskusi pembahasan tentang sebuah tema atau pengetahuan maka di sini perspektif perempuan sangat diperlukan karena kita tahu bahwa manusia terdiri laki-laki terdiri dari laki-laki dan perempuan sehingga mempertimbangkan keduanya dalam aspek pengetahuan merupakan hal yang tidak apa namanya hal yang miscaya pengetahuan yang kita pahami hari ini termasuk filsafat ya umumnya diberlakukan sangat rigid cenderung juga kebanyakan saintifik dan tidak peduli akan pengalaman perempuan lebih-lebih kita tahu bahwa kultur perempuan kerap dididik untuk menerima laki-laki sebagai pemilih kebenaran ini mayoritas ya di Indonesia misalkan khususnya ini lalu membuat perempuan hilang rasa percaya diri dan langsung menyerahkan pendapatnya pada pihak laki-laki ya baik hadirin sekalian pada malam hari ini saya juga sebetulnya jauh dari kata percaya diri dalam menyampaikan pemaparan terkait dinamika filsafat islam di Indonesia ya namun izinkan saya menyampaikan apa namanya paparan ini berdasarkan pengalaman seorang perempuan ya saya adalah sarjana akidah dan filsafat ya dulu jurusannya masih sarjana akidah dan filsafat ya untuk berbicara tentang hal ini kalau misalkan melihat flyer disitu di nama saya itu ada embel-embel ya embel-embel bahwa dicantumkan nama ulama perempuan ya sebetulnya nama ulama perempuan ini belum ya belum menjadi substansi diri saya saya sebetulnya kadang merasa malu gitu ya sebetulnya gitu namun ini adalah sebuah strategi sebuah strategi agar perempuan bisa memasuki pusaran pengetahuan dan otoritas atas nama agama apa saya adalah bagian dari jaringan ulama perempuan Indonesia yang alhamdulillah sudah melakukan kongresnya pada yang pertama pada April tahun 2017 yang hampir dihadiri oleh seribu ulama perempuan tidak hanya di dalam negeri tapi juga dari kurang lebih 15 negara lain yang mengirimkan ulama perempuan mereka doakan insyaallah pada tahun ini yaitu 2 November kami akan kembali menggelar kongres ulama perempuan Indonesia yang kedua semoga membawa kemaslahatan pada kemanusiaan baik laki-laki maupun perempuan juga terhadap penyelamatan lingkungan yang hari ini sangat memprihatinkan ini adalah pdf yang sudah saya buat ada 10 slide tapi sebetulnya 8 karena waktunya memang hanya 15 menit ya hadirin webinar yang saya hormati salah satu sumber keprihatinan kita hari ini terhadap kondisi psikososial umat Islam kontemporer termasuk di Indonesia kalau kata Pak Haidar Bagir dalam bukunya buku Saku Filsafat Islam ini belum mentas dari masa pubertas dalam tanda kutip masa pubertas intelektualnya izin ya Pak menggunakannya hal ini ditandai dengan ciri terobsesinya sebagian umat Islam dengan simbol-simbol formalistik legalistik pemahaman agama yang simplistik kurang apresiasi terhadap penafsiran yang rasional atas agama dan kecenderungan untuk merasa benar sendiri ya itu ada gambar tentang bagaimana apa namanya legalitas syariat Islam sebagian dari kita pun ya perdorong untuk mengambil jalan pintas yang mudah yaitu bersifat eksklusif terhadap sumber-sumber kebijaksanaan dan pengetahuan di luar lingkungan kita seraya tadi mengobrol cap sesat dan bahaya dimana-mana kita menyaksikan kopar kapir ya di medsos dan lain sebagainya gitu atau kalaupun tidak yang lain malah cenderung ada yang mengorbankan jati dirinya sebagai muslim di altar sekularisme dan pluralisme keagamaan disinilah sebetulnya filsafat bisa mengambil peranan untuk membuka wawasan berpikir umat untuk bersikap yang lebih sophisticated adil apresiatif dan meneliti berbagai agama dan kepercayaan yang dianud oleh berbagai kelompok manusia diharapkan umat islam bisa memajukan nilai-nilai keterbukaan inklusifitas pluralitas sehingga dapat melihat hikmah-hikmah yang mungkin diambil dari berbagai sumber dan saya pikir ini dianjurkan oleh agama seperti hadis nabi tuntutlah ilmu sampai ke negeri cina sehingga ini adalah sebuah dorongan juga untuk mempelajari pemikiran-pemikiran pengetahuan-pengetahuan di luar islam nah ini saya disini apa namanya menampilkan sosok Osman Bakar dalam konferensi sains dan agama dia mengatakan pada pada bertanya kenapa sih misalkan sains ini hari ini dalam islam terbelakang ternyata menurut Osman Bakar jawabannya karena ada permusuhan terhadap filsafat di negara muslim terkadang juga setelah Gazali setelah Ibn Rush katanya filsafat itu khususnya di wilayah sunni itu tertutup padahal tadi juga Zainab mengatakan bahwa tidak di wilayah Persia di wilayah Iran malah justru berkembang dengan sangat pesat kita lihat bahwa apabila kita melihat sejarah kenyataan sain pada masa-masa keemasan islam itu dikembangkan oleh para tokoh yang dikenal sebagai filosof kita mengenal Ibn Hayyan Al-Biruni Ibn Sina Al-Tusi dimana mereka merupakan bagian dan juga tokoh-tokoh yang lainnya kita bisa melihat betapapun spekulatifnya filsafat Yunani kaum filosof muslim mendapatkan dorongan untuk mementingkan alam empiris dari Quran metode kritis dan analitis serta kekayaan kosmologi filsafat yang dikombinasikan dengan anti-klasik Quran terbukti menjadi kekuatan luar biasa bagi pengembangan sains di dunia muslim pada saat itu jadi cukup apa ya filsafat saat itu nah ini ada pertanyaan hadirin sekalian yang mudah-mudahan berahmatik oleh Allah bagaimana sih sebetulnya tadi kalau untuk pengertian filsafat islam alhamdulillah tadi Pak Haidar Bagir sudah menjelaskan kepada kita semua paling tidak apa itu filsafat islam dan tujuan untuk mempelajarinya nah ada juga tuduhan kepada filsafat islam ini katanya filsafat islam ini tidaklah benar-benar islam atau tidaklah benar-benar filsafat filsafat islam ini tidak lebih dari sekedar filsafat Yunani dalam bahasa Arab itu tuduhan mereka tidak ada autentisitas dan keaslian di dalamnya bahkan mungkin filsafat islam justru menjadi limbah yang mengotori kejernihan dan kebeningan arus peradaban Yunani ini ada nanti ada dua hal yang di dalam buku sejarah filsafat islam sebuah peta kronologis bukunya Majid Fahri dan ini nanti diberikan pengantar oleh Musa Kazim katanya tidak tepat tidak tepat bagaimana anggapan terutama sarjana barat baik muslim maupun tidak yang mengatakan seperti itu yang pertama tadi kegairahan kalangan terpelajar islam dengan menerjemahkan mengulas teks-teks peradaban Yunani ini justru bukan untuk mengislamkan tidak ini adalah semangat justru semangat bahwa islam itu berancak dari nilai islam untuk menyangkut pentingnya mencari ilmu bahkan tadi utlubul ilma walau busin sehingga perintah-perintah untuk mencari ilmu di luar budaya di luar dunia islam itu sangat ditekankan selain itu juga yang kedua adalah kalau menurut buku ini kata Musa Kazin penguasaan minim kalangan sarjana barat terhadap literatur kebudayaan islam secara umum dan perkembangannya khususnya yang perkembangannya di Persia ini juga melepaskan sejarah islam dari konteks perkembangannya di Iran next ya nanti apa namanya next oke ini langsung saja mungkin kondisi dinamika filsafat islam di Indonesia meskipun nanti akan dikaitkan juga dengan ini ya dengan apa dengan filsafat bagaimana ada beberapa isu dalam filsafat islam dalam dalam dunia filsafat islam aduh saya nervus nih mohon maaf ya para guru semua dan para hadirin sekalian ya sebagai sebelum dinamika mantik saya sedang belajar ini ngikutin oh gitu pak ya ya sebelum dinamika mantik di Indonesia ya ke atas dulu sedikit pdf-nya oke sebagai saat ini saya memang diberikan amanah sebagai pengelola di studi akidah dan filsafat islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung nah saya di satu sisi saya merasa optimis ya bahwa filsafat islam ini bisa tumbuh dan mewarnai serta memberi manfaat pada bangsa ini kita tahu kalau kita lihat PT AIN perguruan tinggi agama islam negeri ya ini yang negerinya saja yang negerinya saja ini ada 58 kunin ada 23 AIN ada 30 Stein ada 5 dan belum SPAI-SPAI swasta yang banyak di Indonesia ribuan ya dan sebagian besar ini memiliki program studi akidah filsafat islam ya bandingkan dengan perguruan tinggi umum ya perguruan tinggi umum jurusan filsafat itu nyaris lebih sedikit saya pikir di Bandung saja misalkan yang perguruan tinggi umum hanya UNPAR Katolik Parahiangan UNPAR tidak ada ITB tidak ada UNLA dan lain sebagainya itu tidak ada di Bandung ya hanya di UNPAR dan di Win Bandung gitu sehingga apa ya hanya memang memang kita ketahui bersama seperti yang tadi sudah diulas oleh Pak Haidar Bagir bahwa apa namanya kita masih harus terus membenahi kurikulum filsafat islam ini sendiri hari ini secara nomenklatur nama jurusan di dulu kalau dulu akidah dan filsafat jadi filsafatnya sangat umum saya pun dulu masih sarjana akidah dan filsafat namun sekarang nomenklaturnya mulai tahun 2018 sudah menjadi akidah dan filsafat islam sehingga mau tidak mau memang kalau kita melihat struktur kurikulum ini juga harus bisa terlebih dikaitkan dengan capaian profil lulusan sehingga porsi filsafat islamnya ini cukup banyak di win bandung misalkan kami selain sejarah filsafat islam disini juga ada pada saat semester 2 ada filsafat masyaiyah atau peripatetik di semester 4 ada filsafat iluminasi atau irfan atau isyraqiyah di semester 6 itu ada al-hikmah mut'aliyah di samping juga ada studi teks filsafat islam dan ada filsafat islam kontemporer jadi sebetulnya dan ada beberapa mata kuliah untuk menunjang filsafat islam namun lagi-lagi tadi kurikulum tidak ada artinya tanpa ada sosok pengajar yang memang menguasai bidang itu kita tahu juga bahwa sumber-sumber filsafat islam yang kontemporer banyak juga yang bahasa farsi sehingga tadi juga sedikit curhat dari moderator yang sedang belajar di kum dan kita tahu bahwa buku-buku yang lebih banyak itu adalah filsafat barat dibanding dengan filsafat islam maka saya berterima kasih kepada Mizan sebagai salah satu penerbit yang cukup intens dan banyak menyampaikan filsafat islam ya next apa namanya dinamika mantik di Indonesia saya mengambil satu satu isu dalam filsafat islam yaitu ilmu mantik kalau misalkan kita membaca murtado mutohari bilang bahwa paling tidak ada empat isu di dalam filsafat islam isu yang pertama adalah isu yang tetap seperti semula digagas tidak diubah dan ini adalah logika atau mantik logika atau mantik ini dari Aristoteles logika tradisionalnya Aristoteles ini dipelajari di apa namanya di tidak hanya di perguruan tinggi saya dari pesantren kami juga mempelajari mantik contoh misalkan pada saat ini samanya contoh saat menjelaskan tentang arod dimana dibagi dua hilemorfisme antara jauhar antara substansi dengan eksistensi atau arod dan disini misalkan ada sebuah nabom di dalam nabomnya dalam kitab As-Sulam Al-Munawarok disini menjelaskan tentang apa namanya Al-Ma'kulat Al-Assyr bunyi nabomnya seperti ini mana iya tadi tuh saya mau izin menghara waktunya tinggal dua menit lagi oke baik terima kasih Zaidun Zaidun towilun azrok obnu maliki fibaytibi amsalikana muttaki biyadihi husnuhulah wahu faltawa fahadihi ashrun ma'kulat sawa jadi apa namanya disini ada Zaid Zaid yang tinggi biru putra malik di rumahnya kemarin dia berbaring di tangannya ada tongkat yang ia putar maka tongkat itu terputar inilah sepuluh kategori jadi disitu Zaid substansi tinggi kuantitas biru kualitas putra malik relasi di rumah itu tempat lokasi kemarin itu waktu berbaring posisi tongkat posesi memutar aktivitas terputar pasifitas nah ini konsep ini kita tahu berasal dari pemikiran Aristoteles kemudian dijelaskan oleh Porpiri dalam ringkasannya atas karya Aristoteles kategori dan ini tadi makanya sama dan ini pelajaran mantik ini di pesantren adalah benih pengajaran filsafat Islam di Indonesia secara dinamikanya dari mana lalu masuk ke dalam ilmu akidah ilmu akidah terutama dalam akidah sunni akidah asyariah disini misalkan dari saya bisa sedikit menjelaskan itu nanti akhirnya masuk ke dalam menjelaskan sifat-sifat salbiah sifat fisik fisik sebagai substansi sebagai jauhar selalu dilekati aksidensi dan disini kita tahu bahwa aksiden bukanlah entitas yang azali memiliki permulaan dan vana oleh karena itu fisik selalu dilekati aksiden maka fisik itu sendiri tak azali dengan demikian ini terkait alam semesta alam semesta memiliki permulaan inilah argumen burhanul hudus pembuktian kebaruan alam jadi alam semesta itu baru dan bermula ia berasal dari tiada dan menjadi ada dan menicayakan adanya zat yang membuat dari tiada menjadi ada tak mungkinlah alam mengadakan dirinya maka niscaya ada pencipta pencipta itu adalah sesuatu yang lepas dari aksiden yakni Allah jadi ini mantik di apa namanya di dunia muslim khususnya di pesantren ini juga cukup menguatkan akidah-akidah diantaranya akidah sunni yaitu asyariah kemudian ini ada dinamika di filsafat islam juga muncul kajian tasawuf weh datu lujud martabat tujuh hamzah fansuri sehsi bijenar dan sejenisnya merupakan pembahasan filsafat yang cukup intens namun ya sayang tadi mitos dan mistik terlalu kental sehingga pembahasan logis gaya filsafat islam tidak bisa ditangkap dan ya ya apabila kita misalkan melihat mempelajari bahwa pada saat apa filsafat itu disebut sebagai hikmah ya di dalam di dalam di dalam khasana filsafat islam kita kita menemukan ciri khas ciri khas filsafat islam ini yaitu sinergi antara perenungan filosofis penyucian jiwa dan praktik agamaan hikmah adalah kosa kata yang telah disebut lebih dari 20 kali dalam al-quran kata ini berakar sama dengan sifat Allah al-hakam mahabijaksana dengan mengemakai kata hikmah para filosof islam sebenarnya hendak menegaskan posisi unik filsafat islam jadi tidak hanya tadi kembali lagi ke dalam pengertian yang disampaikan apa namanya Pak Haidar Bagir bahwa tidak hanya sekedar gaya-gayaan gitu ya sok intelek dan lain sebagainya tapi justru disini juga terkait dengan tazkiah itu nafs praktika agamaan yang pada akhirnya menjadikan setiap apa namanya muslim itu menyadari bahwa hanya ada satu wujud yaitu Allah dan kita itu hanyalah memkini wujud baik itu saja karena sudah lewat juga mohon maaf atas segala keterbatasan yang bisa saya sampaikan kalau manfaat filsafat islam di Indonesia itu kayaknya tadi sudah cukup banyak dieksplore oleh Pak Haidar Bagir sehingga saya tidak membahasnya secara spesifik baik itu saja Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Bu Ninghana Terima kasih Bu Ninghana atas pengaparan materi yang sangat luar biasa saya lagi-lagi menjatuh beberapa poin penting terkait tadi quotes yang kita lihat bersama dari Prof Omar Pak Haidar kalau saya tidak clear Bu Ninghana di sana jelaskan bahwasannya perteken atau permusuhan suatu komunitas suatu komunitas didasarkan oleh karena kebingkian mereka atau ketidaksukaan mereka terhadap filsafat kalau boleh jujur juga berdasarkan pengalaman saya sekolah di sini karena memang sekitar kawasan ini kebanyakan orang-orang justru beragama Yahudi daripada agama Islam nah ketika saya dari pasar memang biasanya kan kita masuk ke pasar biasanya beli belanja bulanan cukup banyak kita itu kadang nyewa taksi pasar nah itu kan wajah kita ini beda lah sama orang-orang Iran kayak wajah perawakan Asia kayak gitu sering dikira kita ini orang Cina tapi kita bilang secara jujur kita ini orang Indonesia saat itu mereka nanya Islam atau non-Islam kita bilang Islam nah menariknya mereka justru seorang spiritaksi menjelaskan bahwasannya kita Islam ataupun non-Islam ini gak ada bedanya memang darahnya satu Tuhan kita sama-sama menciptakan kita dari kalian satu seperti itu dan ternyata ketika kita cari lebih jauh kita tanya-tanya tentang sekolahnya gimana ternyata mereka sejak SMP anak-anak Iran di sini anak-anak muda Iran ini sudah belajar filsafat hanya memang dibungkus pakai ilmu-ilmu kemanusiaan atau humanisme bungkusannya seperti itu jadi memang benar kalau kita lihat lagi lebih jalan bahwasannya filsafat ini bisa mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir cara kita menghadapi suatu perbedaan di tengah kehidupan kita bahkan seorang sopir taksi di sekitar kehidupan saya pun bisa berbicara seperti itu ataupun kalau memang di kampus saya ada salah seorang dosen kita sering sebutnya Haji Ogo karena memang beliau ini posinya sebagai mulah justru beliau ini jurusannya memang ajarnya filsafat tapi konsennya kehamzapan suri menariknya dia beliau ini dapat buku satu tapi arapegon nah beliau ini pengen memperdalam bahasa-bahasa Indonesia dengan tulisan arapegon ini artinya memang orang-orang Kiran atau sebagian masyarakat Kiran baik itu yang berpendidikan hingga ke Haji Ogo dalam posisinya Kiai ataupun bukan memang mereka sangat terbuka baik dalam segi keilmuan ataupun dalam segi perbedaan keagamaan jadi ini menjadi juga mempertegas tadi quotes atau ucapan atau pandangan dari Pak Omar Bakar baik mungkin ini sekedar sekedar pemantik buat kita lebih semangat lagi mengikuti webinar pada malam hari ini selanjutnya kita beralih ke pemantik terakhir ada dokter Faruddin Faiz izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CP singkat beliau Faruddin Faiz lahir di Bojokorto pada tanggal 16 Agustus 1975 dia meraih gelar S1 di jurusan Akhida dan filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1998 kemudian beliau melanjutkan jintang S2 di tahun 2001 dan lulus di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kemudian melanjutkan studi di jurusan Studi Islam WIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan lulus di tahun 2014 selain menjadi dosen dan wakil dekan di fakultas Usludin dan Pemikiran Islam dokter Faruddin Faiz juga aktif menulis beberapa buku dan menerjemahkan beberapa buku dari bahasa asing ke bahasa Indonesia antara lain dari menitika Qur'ani antara teks konteks dan konteksualisasi apsir baru studi Islam dan dalam era multikultural Transfigurasi Manusia Filosofi Cinta Khalil Gibran Bertuan ala Filosofi selanjutnya ada buku Aku Bertanya Maka Aku Pada Handbook of Broken Heart ini beberapa karya yang telah ditulis oleh dokter Faruddin Faiz selain aktif menulis buku dan menerjemahkan beberapa buku asing beliau juga aktif memberikan cerama agamaan sebetulnya bertema tentang filsafat keseluruh penjuru mesantara mungkin ini saja terkait CV Sintak beliau kepada dokter Faruddin Faiz kami persilakan selama 15 menit untuk mewaparkan materinya silakan pak dokter waktu dan layar kami persilakan baik Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam yang saya saya hormati guru kita guru kami Bapak dokter Haidar Pakir dan juga Ibu Hana yang sebelumnya sudah memberi banyak wawasan berharga untuk kita tentang filsafat dan filsafat Islam juga filsafat Islam di Indonesia langsung saja saya dapat sesi yang terakhir ini semoga saya tidak sampai 15 menit saya kasihan saya lihat di zoom sudah banyak yang menguap ada yang tidur dan sebagainya saya khawatirnya malah menyiksa teman-teman ini kalau saya berlama-lama baik ini saya akan menggarisbawahi beberapa yang disampaikan oleh Pak Hedar Bu Hana juga menambah sedikit mungkin lebih banyak ke kesan dan pengalaman saya tentang kajian filsafat Islam di Indonesia saja tadi dari Pak Hedar sudah banyak tentang filsafat dari Bu Hana banyak tentang filsafat Islam saya masuk sedikit ke yang konteks ke Indonesia yang pertama begini seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Hedar bahwa filsafat itu secara umum bisa kita pahami dari dua aspeknya yang pertama dia sebagai satu refleksi kontemplasi inquiry bagaimana seseorang mendayagunakan akal budinya untuk berpikir mendalam serius sistematis metodis dan lain sebagainya yang kedua filsafat sebagai mungkin kalau bahasa Inggrisnya sebagai satu set of belief jadi kalau bahasa Indonesia sering pakai filosofi yang ini disebut setiap orang punya filosofi setiap kelompok mungkin punya filosofi filosofinya sendiri setiap filosof punya gagasan perspektif asumsi sendiri dan lain sebagainya jadi ada dua jenis filsafat yaitu sebagai reflection dan sebagai set of belief meskipun kalau boleh saya nambah satu lagi yaitu sebagai disiplin akademik ini yang jadi bahan yang dibahas mahasiswa filsafat itu kan filsafat sebagai disiplin akademik yang kadang-kadang terus diterjemahkan seperti tadi kuliah di jurusan filsafat itu isinya kok malah sejarah-sejarah saja padahal mungkin lebih penting yang pertama tadi yang bagaimana berlatih berpikir mendalam bagaimana berlatih mengkritisi mengkonsep berargumen dan lain sebagainya nah ini mungkin klasternya kalau ditambah satu lebih menarik tadi saya tambah data dari bu anak tadi di Indonesia ini jurusan akidah dan filsafat islam itu jumlahnya sekitar 40 kalau yang ada kata-kata filsafatnya jadi macam-macam jurusan-jurusan ilmu filsafat dan macam-macam itu jumlahnya sekitar 97 di Indonesia bisa besar bisa cukup bisa kecil tergantung perspektif kita meskipun sebenarnya sejumlah ini harusnya sudah kelihatan orientasi kontribusi dan lain sebagainya dari 40 wakidah dan filsafat islam atau 97 jurusan filsafat tadi hanya saja memang seperti yang disampaikan oleh Pak Aedar tadi yang kita lihat lebih kiprah-kiprah individu per individu jadi tokoh ini ahli apa tokoh itu keistimewanya apa dari bidang filsafat dan lain sebagainya saya saya belum melihat yang genuin khas filsafat islam Indonesia seperti kita kenal gaya peripatetik ada gaya illuminatif ada gaya muta alia dan lain sebagainya jadi yang yang pertama kesan saya itu nah kemudian yang kedua saya baru membaca ada artikel yang artikel ini menarik menjelaskan apa saja yang dianggap filosof sepanjang sejarah jadi disitu ada kategori bahwa sepanjang sejarah yang dianggap filosof itu yang paling kuno itu saga saga itu orang suci dari tradisi apapun orang-orang suci kalau dari Tiongkok misalnya ada Konfusius kemudian di islam mungkin para wali orang-orang suci kemudian berkembang lagi lebih teknis klerik klerik itu mungkin kalau dalam islam ulama ilmu agama klerik kemudian berkembang lagi era modern skuler skuler itu modernis kelompok ahli-ahli ilmu belakangan mungkin ahli ilmu fisikal matematika biologi ini konotasinya belakangan philosopher dan yang terakhir reformer jadi yang tidak sekedar punya gagasan tapi membawa perubahan perubahan nah saya tertarik artikel ini dengan kategori saga klerik skuler maupun reporter sebenarnya memang tradisi berfilsafat di Indonesia itu sudah mungkin sejak zaman nenek moyang kita dulu sudah hidup jadi kalau kita sebut filsafat islam mungkin sejak para pembawa ajaran islam awal itu mereka sudah membawa gagasan-gagasan filosofisnya sendiri kita ingatkan para wali songo misalnya itu masing-masing saya belakangan sedang penelitian tentang gagasan-gagasan apa sih yang dibawa oleh para wali ini wali songo ini khususnya selama ini kita kan banyak diinformasi tentang sejarah mereka yang ini agak kecampur dengan mitos-mitos legenda-legenda kita sedang melacak pemikiran-pemikiran yang dibawa nah sementara saya baru dapat data bahwa hampir semua wali songo ini anggota atau rekod tertentu mungkin gagasan-gagasannya lebih dekat memang ke tradisi tasawuf tradisi mistik tradisi isyari cuma ini belum lengkap masih banyak data yang harus kita lengkapi lagi tentang seperti apa filosofi-filosofi yang dibawa oleh para pembawa Islam awal ini menurut saya menarik jadi tradisi filsafat Islam di Nusantara di Indonesia ini bisa kita tarik sangat jauh ke belakang bahkan sejak datangnya Islam ke Indonesia mungkin nanti dilanjutkan era kerajaan-kerajaan misalnya tadi ada kita kenal Hamzah Fansuri Abdurlauf Singkili dan lain sebagainya kalau di Jawa kita kenal Ronggo Warsito dan lain sebagainya mungkin belakangan Jawa agak modern kita kenal Kiageng Suruyo Mentara era-era modern kita kenal Cokro Aminoto Hamka Hatta Sukarno Tan Malaka itu bagi saya apalagi belakangan ini kita punya mungkin banyak termasuk Pak Hedar sendiri Pak Harun Nasution Pak Damerjati kalau untuk yang Jawa dan lain sebagainya jadi kita ini sebenarnya kaya dengan tokoh-tokoh seperti disampaikan Pak Hedar tadi atau mungkin pembacaan saya kita ini sebenarnya sudah sejak dulu ditemani oleh guru-guru besar filsafat hanya saja mungkin kita belajarnya kurang serius jadi tidak naik-naik kelas kita meskipun silih berganti datang guru-guru besar terakhir kita berduka ditinggal guru kita antara lain Guya Syafi'i Ma'arif nah ini menurut saya tantangan ini bagi teman-teman yang hadir jadi tradisi filsafat Islam di Nusantara itu bisa kita lacak bahkan sejak era awal hadirnya Islam di Nusantara itu akan semakin menarik lagi kalau kita lihat mungkin Islamnya kita pending dulu kita lihat gagasan original Nusantara seperti apa itu akan luar biasa nah dari situ saya kemudian tiba-tiba teringat tadi ya tipologi yang disampaikan oleh Pak Hedar bahwa paling tidak kita punya tiga klaster filosof muslim yang pertama Masyaiyah kemudian yang kedua Isrokiyah Surawarti dan kawan-kawan kemudian Mulasadra dengan Muta'aliyahnya saya ingin nambah dua lagi klaster filosof muslim menurut saya yaitu gayanya Imam Ghazali dan kawan-kawan itu yang kalau di dalam beberapa kitab disebut beliau ini filsafat tapi gayanya ad-bini al-fikfi jadi mungkin kalau dalam tradisi syariah lebih mirip seperti hikmatu tashre atau falsafah tashre jadi bagaimana Imam Ghazali sebenarnya beliau ingin menunjukkan betapa ajaran Islam itu rasional betapa ajaran Islam itu masuk akal dengan gaya beliau sendiri jadi namanya ad-dini al-fikfi kalau yang Masya'iyah itu banyak yang menyebut dengan istilah al-falsafi al-akli kalau yang Suhrawardi biasanya disebut al-falsafi al-ishari yang Mulasadra bisa disebut al-fals al-falsafi al-masya'iyah wal-ishari jadi karena beliau ingin mengumpulkan beberapa tradisi sekaligus nah satu lagi yang ingin saya sebut menarik juga ada prototipe gaya Ibn Khaldun Ibn Khaldun ini filsafatnya al-waki'i al-mawdu'i beliau tidak berangkat dari nas dari teks tapi berangkat dari lapangan ahli sosial ahli ekonomi saya sebut tipologi-tipologi prototipe ini mungkin untuk membantu teman-teman bahwa hari ini mungkin sebenarnya kita punya banyak filosof apalagi kalau konotasinya seperti Ibn Khaldun tadi mungkin ada yang ahli antropologi mungkin ada yang ahli ilmu sosial mungkin ada yang ahli tentang budaya tentang lokal tertentu itu bisa kita kategorikan sebagai grup masuk dalam kategori filsafat Islam gaya Indonesia tidak hanya yang gaya seperti Ibn Rush dan kawan-kawan atau Al-Muzali dan kawan-kawan Suhrawardi dan kawan-kawan Mullah Sadra dan kawan-kawan tapi mungkin bisa juga gaya Ibn Khaldun dan kawan-kawan jadi sebenarnya kita kaya cuma kita mungkin selama ini tidak membacanya tidak utuh tentang fenomena filsafat Islam saya lihat memang di jurusan-jurusan Afi itu yang dipelajari sejarah filsafat saja jadi ini yang menurut saya tantangan-tantangan catatan-catatan nah sekarang problem-problem yang dihadapi ketika kita ingin masuk ke dalam mencari informasi tentang filsafat Islam di Nusantara ini catatan saya ada beberapa masalah yang pertama adalah kelangkaan data ini saya alami sendiri sulit mencari data tertulis dari abad sebelum 15 di Indonesia ini ini agak langka mengejarnya harus agak mati-matian ini problem pertama catatan saya jadi sulit cari datanya yang kedua originalitas nah banyak perdebatan perdebatan tentang mana sih yang asli Indonesia itu ini terus kadang-kadang perdebatannya berpanjang-panjang sehingga tidak produktif seolah-olah kalau ada pengaruh dari luar itu terus bukan Indonesia bukan Nusantara nah problem ketiga saya lihat mungkin karena tadi seperti di jurusan jurusan AV jurusan filsafat itu sebagian besar adalah cara belajar filsafat islamnya sejarah filsafat akhirnya kemampuan tipe filsafat yang pertama tadi yang berpikir rasional mendalam sistematis agak lemah sehingga sejauh yang saya tahu hampir semua skripsi tesis termasuk disertasi itu sifatnya orientasinya ke masa lalu pas oriented kajian itu selalu menurut siapa dari masa lalu problem problem yang diangkat hampir semua problem problem masa lalu termasuk tokohnya termasuk isunya ini yang menurut saya tantangan hari ini karena ya kalau orientasinya ke masa lalu kan ya akhirnya yang original khas kita jadi jauh saya menganggap banyak bahkan skripsi tesis disertasi itu gayanya kayak orientalis jadi dulu kan kita kenal orientalis belajar timur terus dengan gayanya menilai menjudge dengan perspektif dia nah banyak tesis bahkan disertasi ini kayak orientalis dengan memframe dengan kategori kategori yang diambil kan banyak itu yang disertasi pakai misalnya fenomena di Nusantara pakai perspektifnya filosof barat siapa kemudian dikotak-kotakkan sesuai kacamata yang dia pakai ini menurut saya kayak orientalis orientalis kan ya dengan kacamata mereka jadi dengan ini kalau dalam bahasa filsafat itu model representasi jadi model representasi itu faktanya dihadapkan dengan cermin tapi cerminnya itu cermin yang sudah diiris sesuai kebutuhan dan kebetulan cermin ini biasanya pakai teori-teori yang banyak diambil dari barat termasuk kategori-kategorinya nah ini menurut saya tantangan bagi para pengkaji filsafat filsafat islam hari ini jadi berarti kesan saya yang pertama kita itu kaya sebenarnya tradisi filsafat islam itu bisa kita tarik kebelakang sampai jauh bahkan sampai hari ini kita juga kaya dengan banyak tokoh-tokoh yang konsen dengan filsafat meskipun secara kelembagaan mungkin perlu beberapa perbaikan kemudian penting bagi kita untuk mencermati problem-problem tadi yaitu kelangkaan referensi originalitas kemudian orientasi yang kemasa lalu ini antara lain PR-PR kita hari ini belum lagi menurut saya diantara problem yang paling berat tentang filsafat ini adalah kelompok ignorance kelompok ignorance itu kelompok yang cuek tidak suka tapi asal tidak suka itu berat kita menghadapinya kelompok asal tidak suka dia tidak tahu pokoknya katanya tidak boleh tidak boleh katanya haram tidak ada argumen tidak ada alasan tidak ada dasar di balik itu pokoknya tidak boleh tidak ini tantangan tantangan besar untuk kajian filsafat di Indonesia khususnya filsafat Islam baik itu saja saya mungkin sudah lebih 15 menit ini saya hanya provokasi provokasi saja untuk lebih semangat lagi menggali khasana filsafat Islam kita saya kembalikan ke moderator terima 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 para para pemikir para pemikir di Indonesia ini sebenarnya tidak punya semacam budaya dalam konsep filsafat atau tidak ada konsep budaya filsafat dalam budaya tasawuf saja kita mengenal nama-nama seperti Hamzah Kansuri dan sebagainya karena memang mereka lebih banyak berbicara dalam pendekatan tasawuf daripada berbicara dalam pendekatan filsafat ataupun memang kalau misalnya filsafat lagi dibahas di hari ini karena memang banyak para pelajar atau para peneliti Indonesia yang memang pergi berguru atau belajar di luar negeri kemudian membawa apa yang mereka tahu ke Indonesia seperti itu jadi memang pada dasarnya Indonesia ini tidak punya budaya filsafat ada sebagian pandangan yang melihat seperti itu karena kita lebih mengharap ada pandangan tasawuf jadi ada perbedaan antara zamannya Hamzah Kansuri di abad 16 dengan zamannya Mullah Sadra di abad 16 juga ada irfan yang ditawarkan oleh Mullah Sadra justru irfannya dengan tasawuf yang ditawarkan oleh Hamzah Kansuri lebih bersifat asal kurni ada pandangan yang seperti itu mungkin nanti dari setiap pemateri bisa merespon pandangan tersebut selanjutnya kita masuk ke sesi penangkap disini kita ada tangan dua penangkap atau dua perespon ada Kak Amir Jarangi dengan Kak Pista mungkin langsung saja kita persilahkan Kak Amir Jarangi 5 menit untuk menanggapi dan merespon berbagai materi yang telah dipaparkan oleh narasumber kita silahkan baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh suara saya terdengar ya Ain baik pertama-tama saya saya merasa berbangga dan berbahagia bisa menjadi penanggap di acara ini saya saya juga merupakan pembelajar pesawat pemula ya saya juga merupakan murid dari Pak Hidar Bagir dulu di STF Isadra dan sekarang juga murid dari Pak Faiz di UIN Sunan Kalijaga terima kasih juga kepada Zona Nalar jadi kami dari tim Zona Nalar berupaya juga untuk bagaimana memprovokasi filsafat supaya bisa diterima mudah dicerna sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Faiz mungkin saya disini bukan pada tahap untuk menanggapi tapi ingin meng-highlight aja beberapa hal yang relate yang penting buat saya selama saya belajar terus belajar filsafat mungkin yang pertama itu berkaitan dengan itu tadi apa tujuan berfilsafat itu ya yang disampaikan oleh Pak Aydar Bagir dan Pak Farid Faiz juga dalam bukunya bahwa belajar filsafat itu bukan untuk merasa di intelektual lebih gagah tapi untuk manfaatan hidup dan itu juga relate dengan saya bagaimana mempelajari filsafat itu pertama-tama itu mengubah cara pandang saya dalam belajar filsafat jadi untuk keberanfaatan hidup khususnya hidup saya sendiri gitu untuk keberanfaatan diri sendiri itu yang pertama kemudian yang kedua berkaitan dengan itu ya ketakutan belajar filsafat takut menjadi ateis dan tidak beriman itu juga saya patahkan dengan penjelasan dan buku-buku yang ditulis oleh Pak Aydar Bagir dan Pak Faruddin Faiz bahwa justru dengan berfilsafat kita dapat menguatkan keimanan kita gitu jadi beriman bisa sambil berfilsafat kemudian yang ketiga terkait dengan dinamika filsafat Islam di Indonesia mungkin yang saya garis bawahi tadi adalah bagaimana itu tadi PR kita mungkin kita kurang kurang serius dalam mengkaji tokoh kita hidup bareng bersama mereka tapi mungkin kita kurang peka kurang serius dalam mengkajinya mungkin itu aja ulasan dan komentar dari saya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Saudara Ahmed atas penganggapannya mungkin kita langsung saja ke penanggap kedua ada Kak Risna silahkan Kak Risna halo semuanya halo Kak In bisa kedengeran 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 jelas silahkan mungkin 5 menit kita persilahkan oke selamat malam untuk para pemateri kepada Pak Haidar Nehana dan Dr. Fahruddin Faiz idola saya ini saya melihat ini dalam poros sebagai orang yang tidak belajar filsafat islam sebenarnya saya sebagai seorang penggiat filsafat biasa mungkin filsafat yang umum saja saya melihat bahwa keislaman bukan hanya islam keagamaan sendiri apa ya punya poin menarik di dalam sejarah filsafat misalnya di ujung renaissance dari zaman kegelapan menuju zaman rasio core of the core sebenarnya filsafat rasional renaissance cartes itu masih mentoleransi agama dan memasukkan aparatus agama itu penting di dalam kefilosafatan karena Descartes memandang bahwa agama ini penting sebagai set of belief ya seperti yang dikatakan Pak Faiz tadi set of rule dan juga Emanuel kan melihat ada semacam imperatif kategoris di dalam agama itu yang jika tidak ada agama maka etika itu tidak akan ada dan apa ya filsafat di Indonesia punya poin penting menurut saya karena bagaimana iklim kefilosafatan itu berkembang di dalam iklim keagamaan juga seperti kita bisa kita lihat di Sadra dan di dalam Driarkara tapi yang mau saya katakan menyinggung Pak Idar tentang Wittgenstein tadi dalam definisi filsafat sebagai sebuah kajian tak hingga atas bahasa perdebatan tak hingga sampai Wittgenstein bilang bahwa filsafat itu tak lain adalah eksaminasi atas picture teori bahwa kita tuh melihat dunia itu selalu selalu partikular gitu ya dan apabila filsafat itu dimasukkan ke dalam agama artinya mungkin-mungkin saja akan ada partikularitas itu ini dari pandangan saya sebagai orang yang awam dalam filsafat Islam ya maka tidak heran jika muncul bentukan-bentukan partikular atas keislaman seperti Islam liberal misalkan dan saya juga penasaran mungkin seluruh pemateri bisa kasih respon mengenai bentukan-bentukan baru dalam keislaman itu bagaimanapun juga kan Islam liberal itu juga bentukan dari pemikiran filosofis dan Pak Idar tadi juga membelah keagamaan dan filsafat ini di dalam dua terma leben filosofi dan filosofi of life bagaimana Socrates mengatakan hidup yang tidak dieksaminasi adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani dan leben filosofi itu ciri khasnya kayak ada di fenomenologi postmodernisme benar-benar kaku gitu ya ketimbang melihat keislaman sebagai filosofi of life harusnya fundamennya adalah filosofi of life tapi kenapa kok keislaman sendiri justru sekarang jadi leben filosofi gitu jadi ada semacam kebakuan ya ada semacam kekakuan di dalam keislaman bahwa dan ini juga terkait dengan pertanyaan saya tangkapan saya kepada dokter Nenghana bahwa sebenarnya tadi di awal introduksinya agak menarik perihal all men panel itu sayangnya tidak dibahas bahwa memang umumnya materi ajar seperti ini didominasi oleh saat ini juga ada koros patriar dan pertanyaan saya adalah karena kebetulan juga Nenghana ada di sini bagaimana sih islam melihat ruh zaman kita sekarang sebagai ruh zaman pembongkaran kemarin ada fenomena LGBT yang ramai gitu itu menunjukkan bahwa filsafat kita itu belum canggih-canggih banget tapi tantangan zaman itu sudah luar biasa sulit dan tangkapan saya terakhir kepada Pak Fahrudin Faiz Pak Fahrudin tadi membelah pengkategorian filsuf itu dalam kategori orang suci lalu ada alim ulama lalu terakhir ada sekolars Pak Fahrudin mengatakan bahwa sebenarnya problem dari kesusahatan itu partikularitas atau arogansi dari orang-orang terdidik ini apapun itu namanya bisa orang suci bisa seorang ulama bisa seorang sekolar dan masalahnya kecenderungan filsafat itu dimana-mana itu memang inklusif kalau filsafat ingin ditarik sebagai set of belief-nya masyarakat menurut saya itu hanya dalam alur kritisnya saja tapi kalau filsafat in the sense of philosophy for itself itu sebenarnya tidak bisa karena memang filsafat itu sendiri inklusif pada poin-poin tertentu itu sih respon saya baik terima kasih Kak Krishna responnya sangat baik sangat banyak juga nih mungkin kita langsung saja ke para pemateri siapa dulu nih kita persilakan kayaknya kita persilakan dulu kepada Bu Menghana terkait dengan bagaimana Islam atau aliran pemikiran Islam dapat menjawab tantangan zaman silakan Bu Hana kami persilakan tiga menit untuk respon ya terima kasih ini pertanyaan Mas Krishna atau sebelumnya tadi mohon maaf saya tidak konsen ini pertanyaan dari Mas Krishna oh Mas Krishna ya tapi tadi lebih cenderung kepada perspektif gendernya sih ya kalau tidak salah apa ya ya kalau misalkan kita melihat apa namanya akar-akar ketidakadilan terutama akar ketidakadilan gender tentu saja setiap lokasi setiap wilayah setiap komunitas itu berbeda ya itu berbeda dan kalau misalkan kita mengambil apa namanya filsafat the Tao of Islam Sachi Komurata bahwa kalau memang kita apa namanya menggali ya ketidakadilan ini hanya pada sisi permukaan saja tentu saja sesuatu yang apa ya yang permukaan gitu maka tidak akan sampai pada substansi sebenarnya maka disini bahwa sebenarnya apa ya dalam dalam relasi dalam relasi tasawuf apa falsafi dalam relasi tasawuf itu tidak ada engkau dan aku dan yang ada adalah kita dan dihadapan ya dihadapan Tuhan ya dihadapan Allah para pencari itu sebetulnya ya Allah tidak mempertimbangkan jenis kelaminnya kan gitu tapi yang dipertimbangkan adalah ketakwaannya sehingga ini ini adalah apa namanya salah satu salah satu mungkin sudut pandang dari filsafat Islam yang melihat relasi relasi gender ya sehingga dikatakan bahwa para wali Allah itu tidak hanya laki-laki melainkan juga disitu para wali Allah ini juga adalah perempuan karena lagi-lagi apabila kita terpaku pada kuantitas atau tadi ya kuantitas-kuantitas atau aksiden-aksiden yang bisa berubah gitu ya sampai kapanpun hal itu artinya nanti ini kembali kepada spiritualitas spiritualitas ini ternyata tidak menjadikan manusia itu betul-betul setara dihadapan Tuhan tidak peduli sebetulnya apapun orientasi orientasi seksualnya yang terpenting pada saat apa namanya ya Allah inallaha layang duru ila adssamikum wasuarikum walak inallaha yang duru ila kulubikum itu begitu kearifan-kearifan di dalam filsafat islam itu menurut saya betapa apa ya namanya memiliki nilai-nilai yang sangat dalam gitu dan ya hari ini misalkan nilai-nilai seperti ini sehingga ya belum belum tidak dikaji secara mendalam ya kita cenderung mencari sesuatu itu di luar di luar di luar diri kita sesuatu yang apa tadi ya arad aksidental dan lain sebagainya mungkin itu ya apa namanya yang saya bisa respon dari mas Krishna sehingga ya kalau di di dalam hasanah hasanah tasawuf gitu guru-guru mursyid-mursyid itu juga banyak yang perempuan gitu meskipun memang kalau kalau filsafat secara apa filsafat islam mungkin apa ya pembabakannya ya kalau kita cari juga misalkan siapa sih filosof muslim filosof muslim muslimah gitu ya muslim islam gitu itu juga filosof islam perempuan itu juga hampir sulit dicari pasti masuknya ke wilayah tasawuf kan ke wilayah tasawuf dan ini juga adalah sebagai sebuah pembahasan atau isu dalam filsafat islam dan hari ini juga saya pikir ini bisa jadi untuk mengatasi berbagai problem kemanusiaan terutama manusia modern hari ini gitu justru ini mungkin dalam buku epistemologi tasawuf ya Pak yang saya baca dari Pak Haidar itu responnya ya mungkin Nurul Khair baik terima kasih Bu Nenghana atas respon yang sangat baik tadi mungkin semoga bisa terjawab Kak Risna selanjutnya pertanyaan mungkin bisa kita seserahkan ke Pak Dr. Haidar Bagir terkait dengan bagaimana menikapi hadirnya madrasa-madrasa islaman di era modern ini seperti adanya madrasa islam liberal gitu silahkan Pak Haidar waktu tiga menit kami silahkan ya suara saya jelas ya suara saya jelas ya oke saya akan menyampaikan satu pernyataan yang sebetulnya hanya boleh saya sampaikan jika waktunya cukup tapi gak apa-apa pernyataan itu begini sebetulnya agama itu juga bisa dilihat sebagai suatu filsafat ya ada sebuah hadith nabi ya yang diriwayatkan oleh saya ingat saya Imam Ridho yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berhujah berargumen akan dirinya dengan dua jenis argumen argumen pertama adalah dengan menurunkan dengan apa yang dibawa oleh rasul-rasul yang diturunkan artinya argumen lewat wahyu itu disebut sebagai al-hujah Allah hujah eksternal ya hujah yang tampak hujah eksternal tapi Allah juga berargumentasi akan dirinya berhujahkan dirinya dengan akal atau dengan hujah baltina argumentasi internal yang ada dalam diri setiap manusia yaitu akal dan keduanya itu gak akan pernah terpisah bahwa wahyu dan akal itu pasti berjalan berendek pasti berjalan beriringan tidak akan bertentangan tapi tentu seperti saya tulis juga di buku mengenal versawat Islam akal ini tidak boleh diterjemahkan hanya sekadar sebagai rasio reason rasio instrumental yang apa metodanya itu semata-mata logika diskursif tapi akal yang dimaksud dalam hadit ini sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran dan sunnah hadit ya yang lain yang banyak sekali tentang akal akal ini adalah yang di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai intellect intellect itu lapis-lapisnya banyak lapis yang paling rendah itu rasio atau reason ya akal instrumental tapi masuk disitu ada yang disebut sebagai nafs atau jiwa imajinasi tempatnya disitu ya jiwa ini barzak atau daya yang berada di antara reason dan yang paling tinggi adalah spiritualitas ya nah akal itu mencakup itu semua nah jadi itu salah satu hadit menyatakan begitu dan kalau kita ingat meskipun ini sebuah karya ringkas ditulis sudah berabad yang lalu tapi tulisan Ibn Rushd yang boleh dibilang dia perintis hermenetika di dunia Islam dengan dalam buku ini ya bukunya itu apa Al-Fasl Fasl Fasl saya sekarang ini berlupa Al-Faslul Maqal Fima Baina Shari'ah Shari'ah Wal-Hikmah Minal Ittasol ya jadi pasal-pasal yang terkait dengan hubungan atau relasi antara hikmah atau filsafah dengan syari'ah dengan agama ya dan Ibn Rushd ringkasnya mengatakan dan ini bukan hanya pendapat Ibn Rushd bahkan orang-orang yang dianggap sebagai ulama tradisional juga tidak sikit yang mengatakan itu bahwa jika ada pertentangan antara akal dalam makna luas ya bukan hanya rasio dengan syari'ah maka yang harus dimenangkan akal maksudnya apa maksudnya syari'ah itu itu kan juga bukan sesuatu yang sudah jadi syari'ah itu sesuatu yang harus dipersepsi seperti misalnya Imam Ali mengatakan Al-Quran itu tidak berbicara sendiri Al-Quran itu harus dibuat berbicara pakai apa pakai akal mana bisa orang memahami Al-Quran tanpa akal bahkan orang yang mengaku sebagai kaum literalis itu juga memahami Al-Quran pakai akal kalau tidak pakai akal bagaimana dia bisa mengartikan huruf-huruf bagaimana dia bisa mengartikan kalimat-kalimat huruf-huruf kata-kata itu maknanya banyak kok apalagi setelah digabung menjadi kalimat maka kemungkinan tafsirnya bisa macam-macam bahkan kaum literalis itu menggunakan akal apalagi orang-orang yang memahami Al-Quran secara misalnya tahwili atau isyari itu tentu lebih banyak lagi menggunakan tafsir menggunakan akal dalam makna bisa rasio bisa imajinasi atau khoyal bisa juga blauk atau spiritualitas artinya apa modalnya manusia itu ya akal manusia itu tidak punya lain kecuali akal Allah SWT mengharuniakan kepada manusia yang membedakannya dari makhluk lain akal karena itu ketika Ibn Rush mengatakan kalau ada bertentangan antara syariah dan akal maka yang harus dimenangkan akal itu maksudnya bukan mengalahkan agama karena agama itu hanya bisa dirumuskan dengan akal modalnya manusia itu ya akal artinya apa akal itu bagian dari keberagamaan tidak perlu dipertentangkan tidak perlu dipertentangkan antara akal dan agama karena itu betul bahwa filsafat yang mengandalkan pada akal dan sekali lagi saya mengatakan filsafat itu ada masyaiyah beripatetik saya masukkan juga airfan bisa juga tasawwuf Imam Ghazali mungkin masuk tasawwuf kalau Ibn Arabi dan lain sebagainya masuk airfan saya anggap saja itu tasawwuf setrip airfan masyaiyah tasawwuf setrip airfan kemudian isyropiyah atau ilmuwinisme kemudian hikmah muta'aliyah saya tambahkan lagi tadi kalam diskursif jadi saya membagi lima kluster sebetulnya dan seperti yang Pak Faruddin Faiz katakan seperti Ibn Khaldun dan lain sebagainya itu saya masukkan dalam philosophy of life jadi ada philosophy dalam arti yang akademik meminjam istilahnya Pak Faruddin Faiz saya bagi menjadi lima kluster plus kalau yang masuk dalam philosophy of life masuklah sosiologi seperti Ibn Khaldun ekonomi juga ada dalam Ibn Khaldun dan banyak pemikir-pemikir model seperti itu nah jadi enggak ada masalah itu kemudian ada Islam liberal ada Islam hermenetik ada Islam apalagi karena sesungguhnya perkawinan antara akal dan agama itu sesuatu yang natural saja jadi memang akan terjadi banyak aliran dan saya tidak pernah melihat aliran-aliran itu selama dirumuskan dengan bertanggung jawab sebagai salah benar bagi saya adanya macam-macam aliran itu memperkaya dan mengutuhkan karena masing-masing orang itu hanya bisa menangkap satu aspek dari kebenaran lewat filsafat yang dia terapkan filosofi of life atau lewat paradigma yang dia terapkan maka makin banyak paradigma makin utuhlah pemahaman manusia tentang apa yang dilihat itu karena masing-masing memberikan kepada kita sudut pandang yang berbeda-beda jadi memang enggak ada masalah kalau kemudian karena penerapan filsafat dalam arti luas karena penerapan akal di dalam memahami agama kemudian muncul berbagai aliran itu saya kira begitu sedikit saja yang ditanyakan moderator tadi bagi saya sebetulnya kita enggak perlu mempertentangkan misalnya model pendekatan Hamzah Famsuri yang bisa disebut sebagai pendekatan Erfan dengan model pendekatannya Mula Sadra Mula Sadra itu juga menggunakan pendekatan Erfan yang digabungkan dengan pendekatan Burhan kalau Hamzah Famsuri itu mungkin lebih bersifat apa Erfani tapi Erfan dan filsafat dalam arti filsafat demonstratif atau Burhani itu cuma beda tingkat saja dayanya beda tingkat tidak berbeda tidak berbeda dalam arti sepenuhnya berbeda tapi hanya beda tingkat ada reason akal rasio ada imajinasi kemudian ada yang bersifat rohani Mula Sadra menggabungkan yang demonstrasional dengan yang isyarki dan yang bersifat apa haikmah gitu ya saya kira itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih Pak Hidar atas jawabannya sungguh memberikan refleksi baik kita semua saya juga baru dapat ilmu baru terkait dengan beberapa tingkatan Irfan di sana oke mungkin kita langsung saja respon terakhir yang diberikan oleh Kak Wisna kepada Pak Dr. Fahdin Faiz terkait dengan tentang tiga filosof yang dinisbatkan sebagai orang suci ulama dengan skoler nah ini kan seakan-akan justru mendeskripsikan para filosof ini inklusif seperti itu dan juga kalau memang dilihat dalam beberapa penulis versi hari ini misalnya alama Hasan Sodeh juga menjelaskan dalam beberapa bukunya orang-orang seperti Plato Socrates ini sebenarnya seorang wasi atau wali dari seorang nabi atau mungkin ada sebagian juga dari para penulis persia di abad ini justru mengatakan misalnya laut seni salah satu wasinya nabi nu nah ini kan juga seakan-akan menjelaskan mendeskripsikan bahwasannya para filosof ini terjadi penisbatan yang bersifat inklusif mungkin bisa direspon langsung oleh Pak Sorry saya mau koreksi sedikit itu saya sebut lima tapi kayaknya baru nyebut empat tadi jadi Masya iya silahkan Pak kita silahkan Pak Hider dulu ya Pak gimana Pak Hider masih sorry 30 detik aja saya tadi menyebut ada lima klaster tapi kayaknya saya sebut empat jadi Masya iya very pathetic tasawuf atau airfan ya kemudian isyrodiah atau iluminisme kemudian hekmah muta'aliah yang satu yang saya sebut teologi diskursif Imam Ghazali kalau menurut saya itu karena memang Imam Ghazali ini menulis tentang banyak hal ada dia menulis tentang tasawuf bahkan dia menulis tentang airfan juga misalnya Mishkatul Anwar ya tapi dia menulis juga tentang teologi banyak apa namanya karyanya tentang teologi jadi Imam Ghazali itu bagi saya bisa masuk ke tasawuf bisa masuk juga ke dalam yang disebut sebagai teologi ya teologi atau atau the science of religion itu aja ya lima klaster itu plus yang kemudian filsafat yang oleh Pak Fahur dan Pak Es biasanya orang menyebutnya filosofi saya sebutnya itu filosofi of life bisa tentang bidang apapun di luar bidang yang secara teknis disebut sebagai filsafat maaf ngambil waktu satu menit terima kasih siap terima kasih atas tambahannya langsung saja serahkan ke Pak Doktor Fahurin Faiz untuk merespon dari pertanyaan saudara kita Kristah silahkan Pak Faiz tiga menit terima kasih saya ringkes saja tadi jadi itu yang ditanya tentang saga klerik scholar dan juga reformer itu tapi satu teori yang melihat bahwa ini sebenarnya lebih melihat perkembangan dalam tradisi filsafat sesuai kategori-kategori yang dilakukan oleh orang barat jadi di era klasik itu filosofi itu adalah sahpara saga orang-orang suci ini termasuk tadi makanya tadi disebut Plato dan kawan-kawan itu ada yang menyebutnya mereka orang-orang suci Pitagoras dan lain-lain itu disebut orang suci termasuk kalau dalam tradisi timur ada lause dan lain sebagainya nah nanti berkembang ke abad tengah ini para filosofi ini sebagian besar adalah para klerik para ulama ya kalau di islam kan ulama semua dan kawan-kawan jurawardi muling satra dalam tradisi kristi kan juga para klerik para pendeta Agustinus Thomas Aquinas dan lain-lain kemudian di era modern ada pergeseran ketika manusia mulai kenal spesialisasi ilmu ini para filosof ini biasanya dikategorikan termasuk sebagai ilmuwan di era modern ini mulai cair filsafat itu kesannya seolah-olah berbeda dengan bidang-bidang keilmuan yang lain karena mulai muncul spesialisasi kalau sebelumnya orang ngerti filsafat itu biasanya multidisiplin ilmunya para saga para ulama itu biasanya luas tapi nanti di era modern ini filsafat itu para skuler jadi nanti ada ahli-ahli yang ngertinya ya filsafat saja para ilmuwan nah belakangan sejak era kalma kebelakang dengan filsafat pembebatannya itu lebih kuat konotasi seorang filosofi itu harusnya sekaligus seorang reformer yang melakukan perubahan tidak sekedar berpikir yang abstrak berpikir yang rasional sistematis tapi juga berpikir yang mengubah nah ini era belakangan sejak kalma kebelakang nah maksud saya mengambil teori ini kalau memang baik saga klerik kemudian skuler maupun reformer ini masuk kategori filosof sebenarnya kita di Indonesia di Nusantara ini punya banyak sekali tokoh-tokoh filsafat jadi kita tidak kekurangan orang suci sejak dulu sejak bahkan zaman Nusantara kuno kita kenal dengan agama-agama lama para pegawan dan lain sebagainya kita punya banyak atau para wali itu kan para orang suci kita juga punya banyak ulama yang ahli berbagai bidang ilmu skuler belakangan juga muncul banyak skuler ahli-ahli di bidang berbagai macam ilmu pengetahuan Pak Soekarno Pak Hatta Cokro Aminoto dan lain-lain termasuk para reformer yang tidak hanya berpikir tapi juga bergerak mereka punya gerakan-gerakan sendiri jadi ini konteks teorinya disitu jadi saya bawah ini dalam rangka untuk mewadai bahwa filsafat Islam di Indonesia ini sebenarnya mungkin sudah sangat kaya hanya saja kita sering abai kita merasa kok masih tidak ada apa-apa ya rasanya kok sepi-sepi saja jangan-jangan memang kitanya yang tidak aktif kitanya yang agak malam baik saya kira itu Mas siap atas jawaban yang sangat mencerahkan mungkin kita langsung saja ke sesi terakhir sesi tanya-jawab disini kami sudah memetasi dua pertanyaan mengingat waktu yang sudah semakin larut kami sudah memilih dua pertanyaan yang sangat baik secara random menurut kami pertama ini pertanyaan yang diajukan oleh saudara kita semua itu Zikri Jihad yang menanyakan bahwasannya Pak kita kan sekarang tahu nih banyak instasi pendidikan mengenai filsafat contohnya sadra atau banyak jurusan-jurusan yang mengajarkan ilmu-ilmu filsafat tapi kok masih ada sebagian justru belajar agama misalnya yang non-filsafat ini memandang jelek adanya pembelajaran filsafat di Indonesia apakah ini dampak atau pengaruh dari salah satu aliran pemikiran dalam teologi Islam atau bagaimana itu pertanyaan pertama pertanyaan kedua ini diajukan oleh saudara kita juga atas nama BR Veza asal Surakarta terkait adanya korelasi antara keberadaan kebenaran dan keadilan nah hingga saat ini masih menyisakan problematika yang terkait dengan pemahaman setiap orang yang senantiasa berbeda antara satu sama lain nah pertanyaannya adalah bagaimana orang-orang awam seperti kita bisa memahami filsafat itu sendiri dengan gaya bahasa yang sangat sulit dipahami terus yang kedua apakah puncak dari filsafat sendiri sehingga pemahaman dalam berpikir manusia itu bisa mengkucut pada pemahaman-pemahaman yang bersifat objektif untuk menghindari berbagai potensi konflik di Indonesia mungkin itu saja mungkin dua pertanyaan yang kita pilih mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak bisa kami sampaikan insya Allah teman-teman semua bisa menanyakan di kegiatan lainnya bersama kita tim Zona Nalar silahkan mungkin kita persilakan dulu kepada Pak Rodin Fais untuk merespon dua pertanyaan ini selama dua menit kami persilakan waktu baik-baik saya jawab ringkas saja mungkin karena waktunya memang sudah larut yang pertama mengapa sih masih ada yang mengharamkan filsafat hari-hari ini pembacaan saya mungkin memang masih ada yang belum tahu belum kenal sehingga jawabannya mereka perlu belajar kalau dia sadar bahwa dia memang belum tahu ada yang apatis kalau ini agak sulit apatis itu logikanya pokoknya kalau ini perlu ada pendekatan-pendekatan khusus yang berlogika pokoknya ini kemudian ada yang memang karena kepentingan-kepentingan tertentu jadi ini mungkin perlu kita klaster-klaster ada yang memang tidak tahu sehingga ikut saja dia bagian memviralkan saja meskipun dia tidak terlalu paham apakah kenapa kok haram misalnya diputus haram kenapa kok tidak boleh alasannya apa dan lain sebagainya dia tidak mengerti itu dia tidak tahu atau apatis tahu tapi tidaklah pokoknya karena tadi ya mungkin karena ada alasan kepentingan tadi sehingga diharam ada memang beberapa yang sering dikutip dipotong dan lain sebagainya banyak pernyataan tentang keharaman filsafat itu dipotong begitu saja dilepaskan dari konteksnya ini nanti kapan-kapan bisa kita bahas sebenarnya ada banyak yang sudah menjelaskan ini sebenarnya jadi tentang kelompok tertentu dengan cara berpikir tertentu yang mengharapkan filsafat meskipun sering saya bilang ya silahkan saja tidak setuju filsafat tapi semoga tidak menolak untuk berpikir secara mendalam rasional dan lain sebagainya kadang-kadang orang itu ilfilnya dengan istilah saja bagi saya tidak pakai istilah filsafat tidak apa-apa pakai istilah hikmah juga tidak apa-apa pakai istilah berpikir yang rasional berpikir lurus monggo saja yang penting kita semua akan sadar bahwa kuncinya hidup kemanusiaan kemajuan dan perkembangannya terletak pada kemampuan mendaya gunakan akal budunya yang itu jadi perangkat utama dalam filsafat nah yang kedua tentang target puncaknya filsafat saya jawab dengan kembali saja ya ke definisi dasarnya filsafat bahwa filsafat itu filosofia filosofia itu cintanya pada kebijaksanaan dan kebijaksanaan itu menurut saya modalnya adalah kebenaran meskipun dia tidak hanya berhenti di kebenaran jadi dalam hidup ini kadang-kadang ada banyak kebenaran yang harus kita sampaikan kita adaptasikan kita sesuaikan dengan lingkungan situasi dan kondisi itu yang disebut kebijaksanaan bahwa belajar itu penting mendalami materi filsafat itu penting tapi kalau sudah jam 10 malam lebih gini tidak bijaksana kalau kita lanjut terus-terusan diskusi itu namanya kebijaksanaan meskipun kebenarannya lebih bagus belajar filsafat daripada tidur tapi tidak bijaksana situasi dengan berbagai pertimbangan lebih bijaksana kalau kita tidak terlalu larut selesainya ini persilangan antara kebenaran dan kebijaksanaan ini yang menurut saya jadi kunci untuk target puncaknya filsafat dalam situasi apapun makanya filsafat itu filosofia jadi cinta pada kebijaksanaan baik saya kira itu saja mas Nurul monggo saya kembalikan siap terima kasih Pak Faiz atas jawabannya selanjutnya kita serahkan kepada dokter Pak Haider Bagir waktu 2 menit untuk merespon 2 pertanyaan 1 menit 1 pertanyaan silahkan Pak Haider 1 menit untuk menjawab 1 pertanyaan tapi saya lupa yang pertama pertanyaannya apa tadi soal yang kedua terkait dengan ini Pak yang pertama ini terkait kan banyak kampus-kampus yang mengajarkan tentang filsafat tapi masih banyak juga sebagian pelajar saya kira Pak Pak Haruddin Faiz sudah menjelaskan dengan sangat baik mengenai persoalan penentangan terhadap filsafat ada ketidaktahuan ada juga kedengkian seringkali itu masalahnya bukan hanya tidak tahu tapi dengki kok orang berpikiran berbeda dengan cara saya berpikir harus ikut cara saya itu seringkali begitu itu saya kira dua hal yang paling paling ini tapi juga ada persoalan apa namanya persoalan paradigma ya persoalan paradigma filsafat misalnya ya orang yang percaya pada filsafat dan orang salafi itu punya apa yang oleh Wittgenstein disebut sebagai language game yang beda ya permainan bahasa yang beda susah sekali menjelaskan tentang manfaat filsafat kepada orang salafi saya tidak sedang menyalahkan orang salafi ini bukan tempatnya tapi memang language game nya lain sebagaimana seorang yang beragama dengan cara filosofis mau diakinkan tentang cara memahami agamanya kaum salafi ya enggak bisa language game nya beda paradigma nya beda paradigma nya beda jadi bagi saya enggak apa-apa orang enggak suka filsafat yang penting jangan dengan tidak semena-mena melarang atau menghafirkan orang berfilsafat yang berfilsafat silahkan berdebat juga boleh berargumentasi boleh tapi jangan menghafirkan atau memunafikan atau mengatiskan orang berfilsafat pertanyaan kedua soal tadi tujuan puncak berfilsafat saya kira sudah disinggung Pak Farudin Paes Mbak Nenghana tapi sebenarnya sederhana secara individual orang itu kalau hidup tanpa meaning tanpa makna hidupnya itu menjadi sangat sengsara kata banyak filosof sebetulnya yang bisa membuat kita bertahan di dalam hidup itu kalau kita tahu meaningnya makna hidup ngapain kita ada di bumi ini itu sebetulnya meaningnya apa maknanya apa hikmahnya apa kalau orang tidak tahu itu maka hidup menjadi tidak tertahankan itu yang dimaksud oleh Aristotle kita yang mengatakan hidup yang tidak direnungkan itu hidup yang tidak layak dijalani kalau kita paksa kita jalani sengsara hidup kita secara individual itu secara kemasyarakatan filsafat itu adalah fondamen bagi pencarian tentang cara-cara mengelola hidup kita dengan sebaik-baiknya itu filsafat praktis yang didasarkan ada filsafat teoritis saya kira itu saja sekedar untuk sedikit mengulang dan menggarisbawahi apa yang saya sampaikan sebelumnya terima kasih terima kasih Pak Ijar atas jawabannya kita langsung ke komateri terakhir untuk merespon berbagi pertanyaan silakan Bu Doktor kita Bu Nehana silakan respon saya adalah rupanya responnya sudah cukup dari kedua guru kita semuanya itu sudah komprehensif semuanya apakah itu terkait masih ada hari gini masih ada para hater itu memang sudah alami itulah kehidupan jadi tidak jadi masalah kalaupun ada yang benci ada yang beda ya sudah lah biarkan saja dan jawaban dua guru kita sangat luar biasa dan tadi kebenaran dan keadilan ya sudah diakhiri saja responnya ya karena lumayan cukup lelah dan ngantuk terima kasih baik terima kasih Bu Nehana mungkin sekian untuk diskusi kita pada malam hari ini saya minta terima kasih tentunya kepada tiga pemerintah kita yang telah memberikan refleksi dan pancaran berkait dengan dinamika pelosafat Islam di Indonesia kita berharap semua terhadapannya dinamika pelosafat Islam di Indonesia ini terus berkembang dan makin subur di tengah kehidupan masyarakat Indonesia terima kasih juga untuk teman-teman semua yang tetap setia hingga di penghujung diskusi di malam hari ini saya kembalikan ke MC ke host sebelumnya saya izin undur diri saya Nur Khair selaku moderator di akhirnya diskusi malam ini undur diri dan pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Ya terima kasih semuanya Oke Sambil dari sini ya Kak Ain Silahkan Kak Diteriak Oke makasih Wah Seru sekali ya diskusi kita pada malam hari ini Saya senang banget melihat animu teman-teman peserta kita yang bertanya memposting webinar kita malam ini semoga kita semua dapat insight positif dari webinar kita malam ini udah panjang harus ada insightnya dong ya kan nah selanjutnya sesuai janji kami kami akan mengumumkan pemenang door prize buku terbitan Norda Publishing untuk pemenang door prize media sosial adalah akun Instagram dengan handle aff wndah at syahdira dan maulid nahar underscore 27 nanti teman-teman akan dihubungi oleh tim zona nalar untuk keperluan pemberian hadiah ya dan juga untuk pemenang door prize penanya adalah jihad riski dan juga BR Feza saya kurang tahu maaf ya kalau ada salah penyebutan nama ya dan mohon maaf juga teman-teman yang belum berkesempatan mendapatkan door prize pertanyaan kalian dan antusiasmenya juga di kami hargai semoga menjadi pembuka bagi webinar-webinar zona nalar di masa depan saya ingatkan lagi kawan-kawan yang berminat membeli buku-buku islam termasuk karya Pak Faiz dan Pak Haider bagi saya akan dicek di Nora Publishing selain itu teman-temannya yang didambang panan enak pancah MSG makanan Arab makanan Asia buruan pesan di birian di biro lalu juga teman-teman yang ingin modis boleh banget ditengok nih brand karya anak negeri bazara Indonesia dan juga else brand baiklah karena udah waktunya sudah mepet juga ya kita sampai di penghujung acara saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber moderator dan segena panitia yang menyukseskan webinar dinamika filsafat islam di Indonesia ini serta terima kasih juga para hadirin yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir semoga acara ini memberikan keberkahan bagi kita semua dan menggugah kesadaran untuk mempelajari filsafat islam semakin dalam jangan lupa teman-teman bila ingin membaca konten-konten filsafat tidak terlepas dari hanya filsafat islam silahkan kunjungi instagram kami di adzonanalar saya selaku MC mewakili panitia menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam rangkaian webinar ini baik sebelum diakhiri jangan pergi dulu kita foto dulu bersama teman-teman peserta dan juga Bapak Ibu Narasumber jadi tolong diaktifkan dulu yang bisa mengaktifkan videonya silahkan jangan lupa abah-abahnya ini Kak oh iya slide 1 ya masih slide 1 oke slide berikutnya oke lagi lagi tahan dulu oke sudah terima kasih oke terima kasih teman-teman yang sudah mau berfoto dengan ini berarti acara kita hari ini sudah berakhir ya makasih banyak ya Pak Haidar Nenghana juga Pak Farudin Faiz makasih Kak Enak makasih Kak Teza semuanya kasih peserta semua ya selamat malam selamat terima kasih banyak Pak Haidar Pak Faiz Terima kasih Sunan Alar ya terima kasih selamat malam ini selamat malam nambil waktunya selamat malam terima kasih Pak Farudin Mbak Nenghana terima kasih sampai ketemu insyaallah ya ya insyaallah Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih banyak yang datang ini ada siaran ulangnya ya Kak terima kasih